Ibu Ina, is Ibu Ina there? We have now 101 people in this Zoom meeting, Pak Sitanggal. We expect how many people? Berapa orang? Berapa orang? Ya, hopefully my internet connection has no problem. Semoga internet connection-nya tidak ada masalah ya, Pak Jendral. All right. You must have plan B, Mr. Kaur. Ya, right. Has I been made as the co-host, Ms. Oktari? The baby. Has I been made as the co-host of this webinar? Hello, hello, sir. Ya, hello. Has I been made as a co-host of this webinar? Pardon, sir? Has I, saya sudah jadi co-host ya? Co-host ya? Harusnya sudah. Oke, oke. Sudah ya, berarti kalau saya share mestinya, oke. Sudah bisa ya? Oke, good. Excellent. Sudah bisa, Pak. Oke. Thank you so much. Thank you so much. Highly appreciated. For your great work. Yeah, we are waiting for Ms. Ina to be present among us. Okay. Probably still on the way to get here. Okay, don't worry about that. We expect the best. Looking for, just now, she's looking for the link. We have. Oh, really? Yeah. So, plan B, in case Ibu Yino has a problem, I would like you to be the spare, the spare MC. Okay, no worries. All right. Everything is going to be fine. It will be fine. Yeah. Yeah, the weather in Serang is a bit cloudy. Oh, yeah. Yeah, the same as it is, I think. Oh, Driesley. Yeah, yeah. Perfectly understood. Because it's been wet weather. Wet season. Wet season. Okay. I think Pak Antonius ready with the coffee in front, ya, Pak Anton. 148, 149. All right. Where is Ms. Yino? Ms. Yino is supposed to be with us at the moment. Okay. Yeah. Good afternoon, everyone. How many already? Are we going to start now? 158, and it's counting. Okay. Okay. Yeah, Ms. Yino has just come. All right. Okay. Excellent. Okay. Right. What time shall we start? Jam berapa kita mulai, Pak? Pistangka? Okay, Ms. Yino. Very nice background. Wait, 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 wait. How's my voice? Can you hear me clearly? Oh, yeah, yeah. Yeah, I can hear your voice clearly. All right. Okay, good. Ms. Yino, please remind the participants to fill in the attendance on the Google form link, right? Later. Okay. Because it's important for us to have the database of the participants for, maybe for program purposes. Right. Pak Vito has been in this Zoom? Yeah, I see that Pak Vito there. Okay. Right. Excellent. Excellent. How many minutes do we have to wait until we get at least 500 participants? Right. Hello, Pak Kornain. Yes, yes, yes. Would you please to address Dean and student from Obara Jaya? Okay, right. Okay, thank you. Right, okay. Thank you so much. Thank you so much. Am I the one or Ibu Yino would like to address as the MC and the moderator? Yes, of course. Okay, yes, please. Right. Address the Dean and the personnel from Obara Jaya. All right. Yeah, okay. Thank you so much. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, everyone. Good afternoon to Bapak Antonio Sitanggang as the head of language lab of Bayangkara Jaya University. And I welcome the academics of Bayangkara Jaya University as well, the deans, the deputy deans, and also the lovely head of, we call it branch manager of Leah Ciputat, Bapak Tavito Tikwalu, the young branch manager. I welcome all of the academics of Bayangkara Jaya University, and of course, I welcome Bapak Sukoyo as the deputy branch manager of Leah Ciputat, and not to mention the lovely and energetic Bapak Turnain, Ahmad Turnain. Thank you. And of course, I thank all of the participants for being here this afternoon in this lovely weather, because I'm quite an optimistic person, so I said it's a lovely weather, even though it looks like it's cloudy with a chance of rain, hopefully not stormy. And of course, we appreciate all the participants' efforts and time to attend this webinar. And yeah, this webinar is held by Leah Ciputat, and as the host of the webinar itself is Bayangkara Jaya University. And we thank you for giving us this chance to have this webinar and meet all these lovely students. I would like to ask the host if the national anthem is provided. Yeah, if it's provided, maybe we can start the webinar by listening attentively to our national anthem. Yeah, do we have to listen to the national anthem? Yeah, do we have the national anthem? Indonesia Raya? Indonesia Raya? Actually, the host is not me. Wait. Is it possible? I think it is not possible, sir. Oh, okay. All right. All right. So, yeah. All right. If it's not provided, then what if we start to... Yeah. I'm going to read the rundown of our webinar today. Yeah. So, we're going to have the speech, of course, by the head of PPT Bahasa, Bapak Dr. Andes Antonio Sitanggang, SHMH. And then later, we will listen to the speech of the branch manager of LIA Ciputat, Bapak Tavid Tauti Kewalu. And the main agenda in the rundown, of course, is the presentation by Bapak Ahmad Purnain. Yeah, with the topic presented of how to speak English fluently and confidently. Yes. And after that, we will give you more information about the program. Yes. I guess we... What do you say that, Pak Kurnain? We cut to the chase, right? Sorry? Yeah, maybe. We will go into the main event, the webinar today. Yes. And then, please respected Head of Language Lab, Bapak Dr. Andes Antonio Sitanggang, SHMH, to open the session and to say a few remarks to our lovely audience. Thank you very much to my Madam Ina, to Pak Kurnain, Pak Toyo, and others. This is a chance for me to practice my English, even though I still realize that my English still poor. But, according to my teacher's suggestion, don't be ashamed to make mistakes, because English is not your mother tongue. Right? Yeah. Okay. Before I start, I would like to address my members in Ubarajaya. Pak Okto, are you there? Pak Okto? Okay. Ibu Fera? Are you already joining this webinar? Right. How about the student from Ubarajaya? Anybody or somebody already prepare joining this webinar? Yes. Okay. So what I can say that? I think we need to open the mute. It means that the children or the other participants from Ubarajaya can respect what I say. All right, this is my speech. Dear Mr. Kurnain and team, on behalf of Ubarajaya, we would like to thank you very much, who has been kind enough to carry out this webinar in collaboration with Ubarajaya. Dear Vice Deans, thank you very much, who already joined this webinar. My dearest student of Ubarajaya, who has participated to join this webinar. Hopefully, by joining this webinar, we can improve our English and no more shame to make communication with other people. I will tell you my experience about how to build communication with other people, foreigners as well. Even though my English is still poor and not so good, I don't care. I say what I want to say, because I remember what my English teacher suggested to me, that English is not our mother tongue. According to my English teacher's suggestion, when I was studied in the high school, a long time ago, in 1971, the time I was studied in the high school, He said, don't be ashamed to make mistakes because English is not your mother tongue. But the most important thing is how they can understand what you say. We want to speak fluent and confidently. That's why we learn English as one way by joining this webinar or next by joining an English class. Maybe it will be held by Leah. We can speak fluently. It means easy and correct. It will be very useful for our life as a young generation whose journey is still far away. My English teacher in 1971 also said, learn the English and see the word. Because why? Everybody who stay in this planet speak English as an international language. Each country meet the other people at the other country, they make communication by using English. And then, if we master English, so we can manage grammar. Grammar means the structure, tenses, pronunciation, and others. Listening, reading, speaking, writing. Of course, no more doubt to say something. Because we know English very well. And then I would like to tell you a little bit of my experience when I was working in Bali in 2009. I tried to join a course there and then I followed the placement test. After following the placement test, the staff suggested me waiting. So I waited the time more than one month, but no more calling for me. That's why I asked why the course did not call for me for joining the course. So they say that my level is a little bit above of the elementary. So no student level reached my level. So because I think English is very important for me, I said that I would like to follow the course. And then I prepared myself to pay for one class. The time one class, it means more than 20 students. And I must pay 10 billion. Because I realized that English is very important for me, I paid 10 billion for one month. This is a little bit my experience, how important English is for me. So that's why by my speech or my experience, everybody for the student in Ubarajaya, please join this webinar and next English class. I think that's all. And thank you very much for your kind attention. Thank you. Yes, thank you, Pak Antonio Sitanggang. For somebody who claims that he doesn't speak English well, he actually speaks English really well. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Okay, so students remember what Bapak Antonio Sitanggang just said, that you have a long journey ahead of you. And in that journey, yeah, you will have so many obstacles. And one of them is, of course, how to improve yourself so you can compete in the world that will come, that will turn different from the world today. So it's, everything will be more sophisticated. So hopefully you can also improve your English and become more sophisticated as well. Okay, now let's move on to our next program in our agenda. We would like to hear a speech from our branch manager, Leah Ciputat, Bapak Tavito Tiko Alu. Yes, Bapak Tavito Tiko Alu, the screen of course. Yes. Thank you, Miss Sina. Langsung saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Yang pertama-tama yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Antonio Sitanggang, SHMH, sebagai Kepala UPT Pengembangan Bahasa. Terima kasih atas the chance and your attendance in this webinar. Lalu mahasiswa-mahasiswiw Barajaya yang sudah turut berserta juga dalam acara ini, yang masih ada spirit untuk belajar ini. Belajar Bahasa Inggris, karena memang Bahasa Inggris itu penting sekali, dan sudah menjadi bahasa pertama di seluruh dunia. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, mahasiswa-mahasiswi bisa mengikuti webinar ini, attentively, lalu bisa mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang how to speak English fluently and confidently, whether it's in presentation or conversation with others. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin yang pentingnya, jika nanti ada sesi tanya-jawab, jadi bisa ditanyakan langsung. Lalu saya ucapkan juga terima kasih pada Rekan Panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Semoga kerja keras Rekan-Rekan dibalas dengan kebaikan Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih. Akhir sesudah itu, biar langsung dimulai saja, langsung ke poinnya, saya melewakin Panitia juga. Mohon maaf jika perjalanan acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan. Di hati-hati Bapak, Ibu, mahasiswa, dan mahasiswi ubarajaya. Semoga teman-teman tetap semangat Dan siap untuk menimba ilmu Setinggi-setingginya Untuk menggapai cita-cita Kita semua Amin Waalaikumsalam 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 Thank you Bapak Tavito Tikualu It's rather odd for me to call you that way But yes You are Bapak Tavito Tikualu We are coming to the main program in our agenda And that's the presentation by Bapak Ahmad Purnain To be exact Bapak Ahmad Purnain S-A-M-Hum What he's going to present Is The tips It's not trick They're not tricks But tips On how to speak English Fluently And confidently Before we let Pak Purnain to begin the presentation I will read his curriculum All right Pak Purnain Has been in so many places Yeah Doing so many types of jobs Can you imagine Yeah After he graduated From Ikip Jakarta From English Department He actually continued His studies Yeah First At STIA Business Indonesia Majoring Marketing Management And taking his postgraduate degree Or master degree In Atma Jaya Catholic University And mastering in Applied English Linguistics Okay And he's been working In college and training As college and training manager At international language programs Known as ILP From 19 To 20 Yeah How do you say 2002 Yeah Okay Yeah And then from 2002 Until 2003 He became the branch principal Of ILP At Club Pagadi He Oh my goodness There are so many You are also a general manager At English At Ling Yayasan Mitra Ling From 2004 And 2006 Bapak Purnain Also Work At the Business Development And Corporate Training At Pro English Center Pro Citas Yeah From Pro Citas Indonesia Consulting Group From 2006 Up to 2015 And he became The manager there As a freelance Of EAP And ESP instructor At Direct English Kaplan Edupack In Puri Kebonjiruk From 2012 And 2013 He did that By goodness Okay He's also a full-time EFL teacher English as a foreign language At Jakarta International Korean School From 2013 To 2015 So I guess You speak a little bit Of Korean Pak Purnain He also became The research and business development manager At PT Quarry Consulting Also a Korean company I should be very careful I should be very careful with you Pak Purnain From March up to September 2015 I only watch Korean dramas But Pak Purnain works In the company Okay And he also He was also the head of English department An acting school Principal At Sekolah Bina Gita Gemilang Oh my goodness That's also an international school Okay From 2015 To 2016 This is my first time I read You know I read Pak Purnain CV So Okay QCN business department manager At TOEIC test center At PT Putra Pratamaraya From 2016 To 2017 And right now He He is the business development manager Of Elbelia Ciputat Station at Elbelia Ciputat Cinere Bintaro And Semarang Candi And in between His jobs Actually what he likes to do Is that He likes making noodles Okay For all of his friends At the office Okay I think that's all For the introduction Of Bapak Ahmad Purnain Bapak Ahmad Purnain Go ahead The floor is yours Right Okay Thank you so much Ibu Yuna For the introduction And for Detailed Personal Data Of Myself Right Okay I'd like to greet everyone Thank you so much Hello everyone How are you today I hope you are In a very good shape Right And thank you so much Pak Sitanggang For facilitating us With this Webinar And hopefully This webinar Will be beneficial And provide A positive Impact To all of us Especially For the students Of Ubara Right The topic Is so special The title The title Is so special And quite challenging And demanding Actually Because we would like To know the answer How We can speak English Number one Probably We may say Confidently And fluently Or fluently And confidently So we can put that In other way around Okay So It is interesting When we When we are asked How to speak English Confidently And also Fluently Right There are so many things That we would like To highlight In this webinar Yeah It is suggested That I I need to speak Two languages Or mixed languages Indonesian And 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 English Is it All right If I speak Polish Or you Suggest That I should Speak Both In English And Indonesian Miss Yeah I think In English It's fine Okay Right Okay Maybe I need to Simplify I need to Simplify My language I mean Don't speak Posh Or complicated Or high level Of English Because when you Do that Then the students Or the Participants May have a problem To digest What you are Going to present All right Okay Let me screen Let me share The slides Okay Okay Let me share The screen On what I'm going to Talk about Okay Right Okay Can you see that Has my screen Been seen Enough Yes Sudah terlihat Teman-teman Okay Okay Thank you so much Jadi Best Kita akan Memang Secara lebih Casual Casual itu Next time Kemudian Nanti akan ada Sharing Session Sharing Experiences Not only From me But also From other People Nanti ada Pak Sutoyo Selaku The Vice The Vice The Vice Branch Manager Of Leah Ciputat In charge Of academic Matters Kemudian Teman-teman Sebagai moderator Would like To share Her experiences In learning English And how To become The fluent And the confident Speaker of English And it is Important So that We become Like that Okay How to speak English fluently And confidently Now I have Defined My Webinar Or presentation Into several Parts Okay Let's take A look At what I'm going To discuss Or highlight In this Webinar Okay Right Now The first Thing that I would like To share Or would like To highlight Is the Vocabulary Game I would like To share With you Some lexical Items English Lexical Items So that You are Well prepared With the next Material That I'm going To present And then The second One We would like To talk About Your English Barriers As a student Of English Because when We have been Able to identify Our English Barriers Maybe we can Concentrate On our Weaknesses And then Make some Kind of Improvement Okay That's what We call Identify Our English Barriers And then We would like To talk About the Simple rule Of trees In order To speak English In a fluent And confident Way Right You will be Considered As a fluent Speaker of English When you Respond to Something In a More comprehensive In a more Detailed way If you just Answer something In a simple Way You are not Considered As a fluent Speaker You just Can provide For example One element One answer One point Of the question It doesn't Represent That you are A fluent Speaker of English Okay So we would like To talk later About the simple Rule of Trees And then Number four Which is Very important Is about The strategies For fluency And confidence In English And then Last but not least There will be A session Where you can Question Ask And then We will try To answer Your questions Hopefully I can answer Your questions Because Sometimes Questions Can be very Tough And then I need to Consult someone In order To be able To 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 fulfill What you Need To know Alright Okay So basically We have Defined Our Webinar Into Five Parts Okay Right Okay So my Complete name Is Ahmad Purnain Okay Now let's Take a look At the first Thing That I'd Like to Share Okay Yes Wait a minute Okay Identify Your English Barriers Okay Some people Have a problem To speak English Just because They don't Understand About Number one Grammar They don't Understand Grammar Or they don't Know how To Use English Grammar They don't Know how To use For example To be Use Or How to Use Do And Does How to Use Date How to Use Kata kerja Bentuk Pertama Present Kemudian Past Tense Kemudian Past Participle Kemudian Present Participle Some people Have a problem With Those Kinds Of Things Okay So we Talk About Grammar Okay So you Identify First Your Barriers In English Okay And then The second One Someone Unable To speak Fluently Or Confidently Because Lack of Vocabulary Lack of Lexical Items You Can't Speak Easily When you When you Have Limited Amount Of Vocabulary That's also We call it As a problem As a barrier As an English Speaker Apa Apalagi kira-kira Yang bisa Disampaikan Problemnya Selain Grammar Kemudian Vocabulary Ada lagi Yes Tense Usages Tentang Penggunaan Tenses Okay Some people Say There are Around Sixteen Tenses But Basically We need To master At least Twelve Tenses Dari Yang namanya Present Present Continuous Tense Kemudian Present Perfect Continuous Tense At least Twelve Tenses The Question Do you know How to Use It What's The Difference Between For example Present Tense And Past Tense When You Use How to Use It Kemudian We need To know About The Time Signals Kalau Ada Time Signals Misalnya Since 1991 Itu Ciri Dari Tenses Apa Atau Keterangan Waktunya Last Week Atau A few Month Ago Itu Ciri Dari Tenses Apa Kalau Anda Tidak Tahu That Consider As One Of Your Barriers Barriers You Need To Know That Kemudian The Next One Structure In A Sentence Struktur Dalam Kalimat You Need To Know Bahwa Kalimat Ada Subject Predikat Objek Pelengkap You Need To Know That Jadi Kalau Kalimat Tidak Ada Subject Atau Ada Kata Kerjanya Tapi Ada Yang Salah Kemudian You Don't Know Exactly Whether The Sentence Is Correct Or Wrong So You Have Problem To Speak English Fluently And Confidently What About The Next Apal Ternyata When You Don't Know How To Pronounce English Words Anda Tidak Tau Bagaimana Cara Mengucapkan Kata Dalam Bahasa Inggris Dengan Benar Bagaimana Mengucapkan Kata Masjid Dalam Bahasa Inggris Mosk Atau Mosk How To Pronounce Masjid In English Mosk Or Mosk Some People Say Mosk Sekarang Kita Cek Aja Di Kamus Apakah Ada Kamus Yang Berbasis British English Atau American English Yang Referensinya Mengatakan Pengucapan Masjid Adalah Mosk Atau Barangkali Kendaraan Dalam Bahasa Inggris Apa Itu Vehicle Apakah Ada Pengucapan Vehicle Dalam Bahasa Inggris Di British Inggris Di Kamus Misalnya Webster Atau Barangkali Di Cambridge Oxford International Dictionary Kalau Ada Tidak Apa Sepanjang Itu Ada Referensinya Tapi Ternyata Pengucapan Vehicle Tidak Ada Vehicle Kemudian Masjid Bukan Mosk Tapi Mosk Nanti Kalau Mosk Berarti Ada Antik Antik Unique Unique Jadi Pengucapan Ini penting Karena Ketika Bahasa Inggris Pengucapan Pengucapan Yang Benar Orang Will Understand What You Mean Tapi Kalau Pengucapan Salah Mungkin Orang Jadi Bertanya Ini Maksud Apa Ya Pengucapan Ada Yang Terjadi Terjadi Itu Bahasa Inggris Apa Tulisannya O-C-C-U-R Oh Occure Occure Not Occure Occure Ketika Kita Tidak Tahu Bagaimana Mengucapkan Kosa Kata Dengan Baik Dan Benar Ya We Need To Learn Consult Consult Dictionary Ini Mungkin Salah Satu Kendala Jadi Barriers Dalam Bahasa Indonesia Kendala Oke Next One Grammar Tadi Sudah Grammar Oke Kita Coba Lihat Lagi Word Order Jadi Word Order Dalam Kalimat Kurang Lebih Sama Dengan Structure In Contents Ada yang Perlu Di Mute Seperti Oke Oke Wait Minit Kita Lanjut Lagi Spelling Some People Have A Problem In Learning English In Speaking Or In Writing Unmute Yourself Oke Good Thank You Somebody Has Muted Me Oke Good Spelling Is Also Important Especially When You Write You Need To Write Something And You Need To Know Exactly How To Spell How To Spell Knowledge How To Spell Knowledge Okay K-N-O-W-L-E-D-G-E-A-B-L-E Right Knowledgeable So It's Also A Problem When You Don't Know How To Spell Something Correctly How Do Spell Your Name Kurnain K-U-R-N-A-I-N K-U-R U K-U-R-N-A-I-N So You Need To Know Exactly How To Spell And Pronounce The Alphabet Correctly Yeah Itu Juga Bagian Dari Keterampilan Atau Skill Yang Perlu Anda Kuasai Kemudian Ada Accent Jadi Ada British Accent American Accent Jadi British People May Speak In a Different Way Compared To People From America Other People From Scotland For Example May Speak In A Different Way Sometimes What They Say Is Not Easy To Understand For Example When They Say Terima Kasih Banyak Mereka Mengatakan Thank you Very Much Thank you Very Much Bukan Thank you Very Much Thank you Very Much For Your Attention Thank you Very Much For Your Attention Itu Attention Nggak Jelas Tapi Standardized English Atau Receive Pronunciation Lebih Kepada Thank you Very Much For Your Attention Tapi Kalau Orang Scotland Mengatakan Thank you Very Much For Attention Nggak Apa I Need To Go Up To Check My Property There Itu Yang Kadang Kadang Kita Melihatnya Bahwa Ada Yang Disebut Dengan English Mungkin Orang Singapura Berbicaranya Berbeda Orang India Berbeda Orang Nigeria Juga Berbeda Jadi We Need To Learn English Of Various Or Miscellaneous Accent Which Is Sometimes Not Easy Oke Next Kita Coba Lihat The Next One Ini Barriers Yang Kita Coba Lihat Oke Listening Oke Kemudian Reading Kemudian Speaking Dan Yang Selanjutnya Mungkin Lebih Kepada Writing Jadi Ini Mungkin Barriers Yang Perlu Di Identify Kemudian Try To Find The Solution To This Problem Sebelum Saya Masuk Ke Slide Berikutnya Saya Akan Men Challenge Para Peserta Dengan Grammar Tapi Vocabulary Teaching Oke Sudah Oke Saya Coba Stop Sharing Oke Wait a Minute Up to Now Kita Sudah Ada 273 People In This Webinar Mudah-mudahan Some More People Will Come And Attend Oke Nah Ini Oke 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 Ya Saya Mau Bertanya Mungkin Bisa Di Unmute Kali Ya Atau Gimana Untuk Para Peserta Supaya Nanti Saya Bisa Mengecek Mereka Bisa Menjawab Ata Tidak Ini Saya Ada Pertanyaan What Is S Apakah S Gitu Barangkali Bisa Dibuat Oleh Host Agar Peserta Bisa Merespon Apakah S Saya Coba Tulis Oke Nah Ini S Adalah A Plan That Is Intended To Achieve A Particular Purpose Apakah S Kira-kira Apakah S Adalah Plan That Is Intended To Achieve Particular Purpose Barangkali Bisa Menjawab S Itu Apa Kira-kira Ya Wah Pak Kurnay Yes Ini Pertanyaan Saya Dengar Pertanyaan Jadi Saya Tidak Bagaimana 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 Jadi Saya Hanya Ini Mestinya Seorang Ex Polis You Know S Jadi S Adalah Rencana Yang Dimaksudkan Untuk Mencapai Tujuan Itu S Dengan S Ini Kita Bisa Mencapainya Misalnya Kalau Kita Perang Kemudian Tidak Memiliki S We Are Sure That We Will Lose The War Strategi Ah Good Excellent Well That's not Fair When You Answer The Question Pas Su Toyo I Just Give Motivation Okay S Knowing S Can Be S Sure Stop Sure So 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 This Is A Place Where You Can Buy Something Atau This Is A Place Where You Can Spend Money And Get Something That You Need It Mungkin Lebih Kepada Shop So 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 Okay Good Okay Jadi Kita Coba Lihat Nah Sebentar Ada Problem Strategi Tapi Tadi Pak Sutoyo Mengatakan Strategi Dengan Aksen Tegal Strategi Strategi Jadi Kalau Orang Tegal Mungkin Berbahasa Inggris Dengan Logah Tegal Good Morning Everyone Thank you So Much For Your Attendant Please Open The Door Don't Be Like That It Is Not Good At All Okay Understand Understand Oh Yeah Very Very Well I understand That Very Well Yeah Jadi Memang Ketika Berbicara Itu Sometimes Their English Is Influenced By The Way They Speak Their Mother Tongue Their Native Language Okay Sekarang Yang Kedua What Is A Apakah A Ini The Way You Think And Feel About Something Or Somebody Or Something Ada Yang Tahu Barangkali Peserta Peserta Pesertanya Bisa Di Oke Di Apa Ini Gara Bisa Ditanya Barangkali Ada Rian Rian Rido Ada Rian Rido Saya Menyapa Rian Rido Ada Ada Rian Rido Rian Rido Ini Student Ya Mahasiswa Ya Ya Pak Oke Good Nah Ini Cluenya Adalah The way You Think And Feel About Somebody Jadi Cara Anda Berpikir Atau Merasakan Tentang Seseorang Atau Sesuatu Apakah A Kira Apa Kira Jawaban A Kita Langsung Jawab Apa Tersebut A Double T Second Letter T Attitude 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 Try to Help Encourage Somebody Or Something By Showing That You Agree With Them Or It Jadi Kita Menolong Atau Menolong Seseorang Atau Sesuatu Dengan Matakan Atau Menunjukkan Bahwa Kita Setuju Dengan Mereka Itu Pakai S Apa Kita Kira Huruf Keduanya Adalah U U S Kemudian U Huruf Akhirnya Adalah T T So S U P Or S U P P Is that S U P P And then The last letter Is T Can Someone Answer That Yeah I Say That Support Support Right Okay Good We have Strategy Attitude And Support Yeah Alright Good Sekarang kita Coba Lihat lagi Oke Oh Wait Maaf Sebenarnya Saya harus Ngecek Power Of My Battery I I Have Just Been Warned By My Laptop That The Power Of My Battery Is Going About To Run Out Oh It's Okay No Problem Okay Next One What Is Yeah What Is What Is R Cost Or An Explanation For Something That Has Happened Or That Somebody Has Done Or Ada Coba Barangkali Coba Intan Intan Adila Nasution Boleh Intan Adila Nasution Mau Coba Apa Kira-kira Someone Answer By The Column Yeah In The Chat Room Yeah That's Good Okay Oh Reason Excellent Right Reason 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 Yes Reason Next One What Is E Used to emphasize Something that Explain or support What you are Saying Digunakan Untuk Meng-emphasize Sesuatu Atau Menjelaskan Atau Men-support What you are Saying Apa Kira-kira Then Explain or Support What you are Saying Empathy Empathy Right Example Right Jadi Ia adalah Digunakan Meng-explain Atau Men-support Apa yang Akan Anda Katakan Misalnya Contoh Gini Saya Sangat Menyukai Makanan Pedas I like I am Crazy About Spicy And Hot Food Ketika kita Mengatakan Ketika kita Mengatakan Saya suka Makanan Yang berbumbu Dan pedas Kita bisa Mengatakan For example For example Contoh ya Yeah For example Food from Sumatera Barat Rendang And Apa misalnya And 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 Gule Misalnya Right So Rendang And gule Adalah Contoh Sesuatu Yang Men-explain Dan Men-support Apa yang Saya Katakan Jadi Jadi Kalau Saya Mengatakan I like I like Food Which is Hot And Spicy Nah Itu Masih Yang Hot And Spicy Maksudnya Apa ya Oh ya Misalnya Rendang Is Hot And Spicy So Rendang Hot And Spicy Is An Example Of What You Are Trying To Say Okay Next One What is D D D D D D Further Information About Something Informasi Lebih Lanjut Tentang Sesuatu Apakah D Ada yang Tahu Kira-kira Misalnya Mau Tanya Ke Peserta Apakah D Gampang Ini Apa D Information Informasi Fadila Adiningsi Ada Nur Fadila Adiningsi Mau Coba Jawab Apa Kira-kira D Oke Kita coba Buka D Informasi Lebih Lanjut Tentang 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 Detail Plural Plural Jadi Kalau kita Misalnya Tahu Bahwa Detail Maksudnya Adalah Informasi Lebih Lanjut Atau Lebih Rinci Maka Ini Salah Satu Skill Yang Kita Punya How to Say Details And how To Understand The Meaning Kemudian Kita Tahu Bahwa Ini Kata Benda Berarti Nanti Kita Tahu Bagaimana Cara Menggunakannya Misalnya Untuk Informasi Lebih Lanjut For Further Details For Further Information Saya Perlu Ringkian Dari Proyek Yang Anda Sedang Kerjakan Hari Ini I Need Some Details About The Project That You Are Doing At The Moment Berarti Detail Rincian Atau Further Information Oke Kita Lihat Sekarang Apakah R Kita Langsung Ayo Cepat Reaksi Reaksi To Something That Has Happened Or Bein Set Ada yang tahu Kira-kira Or So When you When you're Communicating If somebody Doesn't answer You back Reaction Alright Oke Pasitanggang Respon Very good Pasitanggang Jadi When you react To something It means that You make a Respon Alright Kalau Pasif ya Mungkin Tidak Mereksu It will be Only one person Talking Right Exactly Oke Kita lanjut Next one Oke What is T Apakah T Small piece of advice About something practical Biasanya suatu yang praktis Itu pakai T Kata lain dari advice Apa kita keren Ini hanya Hanya ada tiga huruf Technical No Too many words Hanya tiga huruf saja It has Three letters Teknik Sir Someone Ask In Try The first The last letter Is P Oh Oke T-I-P Ya T-I-P Tip T-I-P Tip ini bisa artinya Uang yang diberikan Ketika kita Memberikan Sesuatu ke Bellboy Atau waiter Ini juga tip Atau kita Sebagai A piece of advice Terutama yang praktikal Yang tadi Yang tadi Yang saya itu Ya Right Oke Oke Good What is B Apakah B Kita lihat sekarang Ini problem Or rule Situation that Prevent somebody From doing something Apa kira-kira Or make something impossible B Tadi udah saya sebutkan Ketika kita tidak bisa Berbasing dengan Fluently Dan Confidently Maka kita perlu Mengidentifikasi Someone answered correctly Omar Omar Barrier Barrier Excellent Barrier Selain barrier Ada problem Ada Apa lagi Ada problem Ada matter Ada isu Itu kalau kita Menguasai bahasa inggris Biasanya Saya mempelajari Sinonim Sinonim Atau lawan kata Jadi How to improve Your vocabulary items Obstacle Oke Jadi kalau kita Menggunakan kosa kata Dengan kosa kata Yang beragam Itu berarti Membuat kita Cara berbicaranya Jadi Excite May arise May emerge May come out Gitu ya When you When you learn English Jadi kurang lebih Seperti itu Oke Ini kita Percepat saja Selanjutnya Oke Kita coba T Apakah T Subject That you talk about Ini jawabannya adalah Topik Jadi kalau Anda diminta Menjelaskan Apa itu topik Topik adalah Subject that you talk Or you write Or learn about Oke Kemudian selanjutnya What is F F Apakah F Kita coba Cek Wait minute Apakah F The quality of being able to speak Right language Especially foreign language Easily and well Ini kualitas Ketika kita bisa Kita berbicara Atau menulis Bahasa Inggris Dengan muda Dan dengan baik Dengan lancar Apakah F Fluency Jadi The level of your English Fluency is great That's why When you speak English You have no problem at all Kemudian selanjutnya Ada O Apakah O Kira-kira Ibu Inna Coba dibantu Feelings Thoughts About somebody Or something Rather than effect Misalnya I have My thought About you Ibu Inna Tapi tidak Lebih menjelaskan fakta Lebih kepada Perkiraan saya aja Maybe right Maybe true Apa kira-kira O Opi Ya Opi Ya Alright That's Opi 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 Lawan Opinion Apa Lawan Opinion Adalah Fact Jadi Opinion Ini Maybe Right Maybe Wrong Maybe The same Maybe Different Setiap Orang Punya Pendapat Yang Berbeda Atau Mungkin Sama Tapi Kalau Fakta Fakta Tidak Bisa Berubah Misalnya Indonesia Indonesia Is a Beautiful Country Itu Opinion Atau Fakta 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 Enggak Itu Opinion Tapi Ada Orang Yang Mengatakan Misalnya Indonesia Is not Beautiful Tapi Keren Indonesia Is not Beautiful But Cool Berarti Antara Cool Dan Beautiful Sama Iya Jadi Memang Itu Opinion Atau Bali Is the Most Exotic Exotic Island Itu Lebih Kepada Opinion Atau Fakta Itu Lebih Kepada Opinion Tapi Kalau Kita Mengatakan Bali Berada Di Wilayah Timur Indonesia Misalnya Timur Papua 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 Located Located In The Most Eastern Part Of Indonesia Itu Fakta Memang Ada Di Sana Jadi Antara Fakta Dan Opinion Something Which Is Different Oke Kita Coba Lihat Masih Banyak Ternyata Ini Agak Sedikit Susah The Smallest Weakest Animal Of The Young That Are Born From The Same Mother At The Same Time Ada Yang Tau Kira-kira Red 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 Apa Runt Runt Jadi Kalau Ada Bayi Hewan Yang Dilahirkan Dan Dia Termasuk Hewan Yang Paling Kecil Paling Lemah Itu Kita Menyebutnya The Runt From The Same Mother Mungkin Kalau Bahasa Indonesia Itu Anak Bawang Pernah Dengar Ada Istilah Kalau Kita Bermain Dengan Teman Teman Yang Pertama Lebih Besar Bigger Kemudian Stronger Kemudian Older Kemudian I am The Youngest Kemudian The Weakest Saya bisa The Smallest Juga Paling Kecil Itu Dianggap Sebagai The Runt The Runt Nah Ini Agak Suluh Full Energy Cheerful And Noisy Way Terutama Hewan Biasanya Berisik Kemudian Cheerful Dan Full Energy Ini Bahasa Inggrisnya Apa Kira-kira Kira-kira Jadi Jarang Dipakai Oke Rambunctious Rambunctious Ini kosa kata baru Yang kita dapat hari ini Rambunctious Rambunctious Dog Berarti Atau Rambunctious Cat Berarti Kucing yang Full of energy Kemudian Cheerful Dan Berisik Mungkin Ibu Ine Has a cat Which is Rambunctious Pokoknya Reseh Kalau bahasa Indonesia Reseh Tau reseh Bahasa Indonesia Pak Sitanggang Next one Apakah P P itu adalah Born from parents Of the same breed Not from a mix Of two Or more breeds Nah ini Pure Bread Jadi kalau asli Dari orang tuanya Gak ada Gak ada Gak ada Persilangan Pokoknya asli Keturunan Arab Itu namanya Pure Bread Tapi ada campur Antara Arab Dengan Chinese Atau Arab Dengan British Berarti udah gak Pure Bread Mungkin mix bread Oke Kita lihat Sekarang What is F Cepat saja Kita coba lihat Lanjut Next one Nah ini Piece of land That is surrounded by a fence Jadi Sebidang tanah Dikeliling oleh Apa Dikeliling oleh fence Atau wall Dan digunakan untuk Enclose something Menutup sesuatu Supaya tidak keluar Oh saya malah Masih tahu tadi ya Enclosure Right Oke yes What is C C adalah To hold on Tightly To somebody Or something Jadi kalau seorang anak kecil ya Menempel ke ibunya Karena sedang digendong Atau mungkin seekor hewan Seperti misalnya gorila Ada di Apa Di lab Orang Apa Induknya Kemudian menempel Kesana kemari Ini kita sebut dengan C Apakah kira-kira C Ada yang tahu C Copy No Ya Basisnya Kling Right Ya Memang kalau Kita mengalami Kesulitan dalam kuasa kata Karena memang ada Keterbatasan Knowledge of Vocabulary Nah itu yang perlu kita tingkatkan Showing Carrying Killings And love For Somebody Ini A Jadi ketika orang disebut A Maka dia adalah orang yang Care about Other people Kemudian Love For somebody Dia sayang Dia kasih Dia penyayang Ini adalah E Apa kira-kira E Ada yang tahu Ada yang coba menjawab Kira-kira Yes In the chat room Affection In the chat room Student answer Affection Good A little bit different Affection kata benda Ini affection Tapi bisa Betul Affection Oke Jadi sudah dapat Kita Mudah-mudahan masih diingat Tadi ya Nah ini lebih kepada Oke Masih ada ternyata Apa ini Peace of Oh sudah Oke Selesai Jadi itu yang saya masuk Dengan pre-teaching Nanti akan kita keluarkan Untuk kosa kata Terkait dengan Materi yang akan Kita coba Sampai keren Sudah terlihat Screen yang baru Ibu ini Ada terlihat Yes Sudah ya Ya All right Good Nah ternyata When we would like To be heard Or represented As a fluent speaker And confident speaker Of English It's still the The former Slides Oke oke Coba Saya coba Share screen Ini sudah masuk ya Ibu ini ya Sudah terlihat Oke Jadi yang kedua Yang akan kita bahas adalah Simple rule Jadi aturan yang paling simple Of trees Sebenarnya trees itu lebih kepada Kalau ditanya Misalnya Bu Ine ya Misalnya ada orang bertanya ke kita Misalnya Kurnain Apakah punya hewan kesayangan Kemudian saya menjawabkan Kemudian saya hanya mengatakan I have a dog I have a dog Kemudian selesai Stop Apakah kita dianggap sebagai Fluent speaker Atau People with great confidence To answer the question Itu ternyata belum Kenapa The answer is fine Jawabannya oke Lebih kepada menjawab Jawabannya Lebih kepada menjawab Pertanyaan dengan jawaban Simple Tapi menurut saya Itu too short Jadi untuk bisa terlihat Bahwa kita adalah Fluent speaker of English Maka kita akan menggunakan The simple rule of trees Artinya Ketika kita berbicara Do you have a pet Apakah Anda punya Hewan peliharaan Kita tidak cuma menjawab dengan Yes I have a dog Kemudian selesai Kita harus menyampaikan bahwa Dog yang kita punya Itu memiliki details Atau memiliki ciri Atau memiliki contoh Atau memiliki informasi Tambahan apa Jadi itu yang kita sebut dengan Nah kita coba lihat Oke Wait a minute Oke Jadi provide enough support For your thoughts Ideas Opinions By giving Number one Details Jadi kalau saya bilang Do you have a pet Kemudian saya cuma mengatakan Yes I have a dog Ternyata Kata dog itu Too general Too general Namanya too short Ya saya memiliki Sekor anjing Itu belum detail Jadi tadi ada kata detail Jadi we need to detail About what we have So that people will hear us As a fluent speaker of English Jadi kalau misalnya Kita mengatakan sesuatu Secara lebih rinci Itu yang membuat Orang berpikir bahwa Dia adalah seorang Fluent speaker of English Sekarang kita coba lihat lagi Oke Ternyata ketika kita berbicara Kita juga perlu memberikan contoh Misalnya Do you like Misalnya Do you like What is your favorite food What is your favorite food Kemudian dia mengatakan My favorite My favorite Hot food Atau padang food Is my favorite Nah itu mungkin Belum 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 memberikan Belum memberikan Jawaban yang fluent Ya mungkin yang dimaksud dengan Padang food Itu apa aja Ada yang pedas Ada yang manis Atau yang bagaimana Jadi perlu diberikan Semacam example Yang lebih detail Oke Yang ketiga Nah reason Jadi pertama details Example Dan reason Nah sekarang kita coba lihat Contoh-contohnya Oke sekarang kita coba lihat Oke Nah Tell me about your pet Nah ini kan ditanya Coba ceritakan tentang Anda punya hewan kesayangan Terus dia jawab Yes I have a dog Contohnya gitu ya Ketika kita hanya mengatakan Yes I have a dog Ini sebetulnya We are not a fluent speaker of English Nah untuk dianggap Sebagai pengguna bahasa Inggris Yang fluent Atau fussy Dalam arti Memaparkan sesuatu Lebih detail Dengan example Dengan reason Nah Kita akan mengatakan Nah the response is good But not representing A fluent English response Because it's very short Nah itu ya Jadi kalau Anda cuma mengatakan Yes I have a dog Ya berarti itu kurang detail Atau barangkali contoh lain Contoh lain misalnya Do you have a hobby Apakah Anda punya hobby Atau kegemaran Terus dia cuma menjawab Cycling is my hobby Itu kita belum dianggap Sebagai fluent speaker of English Jadi kita perlu mendetailkan Apa yang ada maksud dengan Cycling is my hobby Nah sekarang kita coba lihat Nah Give or add details about the dog Jadi kita diminta untuk memberikan Detail tentang dog Yang merupakan Hewan peliharaan kita Contohnya misalnya Nah Nah tadi dibilang ya It is the run of the litter Artinya yang tadi saya bilang Yang saya punya anjing Tapi itu anjing kecil Kemudian lemah Pokoknya imut-imut deh gitu ya Oke Kemudian yang kedua It is very rambunctious Rambunctious Jadi nggak Tapi berisik Energinya ada Tapi berisik Dan sering Apa ya Sering-sering-sering Sering bikin Noise gitu ya Itu detail yang kedua Detail yang ketiga It is a pure bread Golden retriever Alright Jadi ketika kita ingin Menjelaskan Tell me about your pet Tidak cuma jawabannya Yes I have a dog Tapi dia akan mengatakan Sesuatu secara lebih detail Tentang Dia punya Hewan peliharaan Nah sekarang kita coba Buat dalam Kalimat lengkap Kira-kira kalimatnya Seperti apa Oke kita coba lihat Oke Nah ya Jadi ketika kita mengatakan Dengan kalimat My current pet Is a golden retriever It actually was The run of the litter When I bought it But now He is very Rambunctious I also found out Recently That he is a pure Bread golden retriever Nah jadi Kalau kita menjawab Dengan jawaban Yang lebih detail Seperti ini Orang akan menganggap Orang akan menganggap bahwa You are the fluent speaker of English Dan Anda tahu Bagaimana cara mengatakannya Dengan grammar yang benar Dengan tensis yang benar Dengan kosa kata Yang mungkin Apa ya Agak sedikit Kerem gitu ya Jadi ketika Anda mengatakan Tell me about your pet Kemudian dia jawab dengan kalimat My current pet Is a golden retriever It actually was The run of the litter When I bought it But now He is very Rambunctious I also found out That he is a pure Bread golden retriever Kalau sudah menjelaskannya Seperti itu You are considered You are regarded As the fluent speaker of English Ya memang tidak mudah Makanya tadi saya bilang Kita perlu mengidentifikasi Keleman Anda di mana Nah ini contoh Dengan detail Sekarang masuk yang kedua Kita lihat Nah Saya mau tanya nih Ke peserta Ada yang suka Pergi ke kebun binatang Kalimatnya Do you like going to the zoo? Do you like going to the zoo? Kemudian kalau dijawab Yes I do Kemudian pertanyaan lanjutnya What is the most interesting animal To see at the zoo? Kan itu ada banyak Saya mungkin bisa tanya ke siswa What animals You see at the zoo? Mereka akan menyebutkan Ada camel Ada apa lagi Ada lion Ada bear Ada giraffe Apa lagi Ada kucing gak? Ada snake Snake atau snack? Snake Jadi ketika ada yang mengatakan Ke ular Bahasa kegiatan adalah Snack Itu salah Bukan snack Tapi snake Atau barangkali Saya suka makan I like eating steak Maksudnya steak Dia mengatakannya steak Dia mengatakannya steak Steak itu kan apa ya? Steak itu tongkat ya Yang benar adalah steak Dia salah mengatakannya Maksudnya dia adalah steak Tapi dia mengatakannya steak Wah dalam hati saya Wah berarti Anda Kalau harimu apa ya? Tiger ya? Tiger Tiger Lion Puma Apalagi misalnya Ada panther Horse Horse gitu ya Kemudian elephant Elephant atau elephant? Elephant 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 Karena eleven Eleven kan sebelas Ini elephant Jadi antara elephant dengan eleven aja Itu mirip-mirip Kalau Anda salah mengatakannya Orang jadi mikir Anda mau bilang sebelas Atau gajah ya? Mau bilang sakit Sick Atau mau bilang enam Six Pakai S gitu ya Anda mau bilang Anda mau bilang Perahu Kapal laut Misalnya Ship Atau ship Ketika satu di ucapkan dengan panjang Maknanya domba Ship Kemudian satu lagi Ship Pendek Artinya kapal laut Itu menjadi beda maknanya Jadi be careful Dengan ucapkan Dan panjang pendek Sekarang kita coba lihat Kemudian di jawab nih Dijawab dengan cara yang seperti ini Oke Coba lihat I think Ini udah lumayan panjang ya I think gorillas Are the most interesting animal To see at the zoo Ini udah lumayan panjang Tapi belum dianggap Sebagai fluent speaker of English Terus di jawab The response is fine And makes sense But still too short Nah untuk yang Merasa bahwa dia adalah Fluent speaker of English Jawaban ini ternyata masih pendek Karena dia cuma mengatakan I think Gorillas are the most interesting animal To see at the zoo Itu jawaban yang menurut saya Masih mekanikal Tau mekanikal Jadi ngikutin pola yang ada Jadi pertama I think Kemudian kita ruban Misalnya animalnya menjadi gorillas Kemudian ini bentuknya jamak Are the most interesting animal To see at the zoo Ini masih menggunakan Pola Komponen Atau spare part Yang ada di pertanyaan Ini jawabannya Masih sangat mekanikal Meknik Kalau kita mau menjawab Dengan jawaban yang lebih fluent Dan kita ingin dianggap Sebagai fluent speaker of English Maka jawabannya Bisa menjadi seperti ini Kita perlu memberikan Give or add Three details Three examples Sorry Ini bukan dogs Tapi apa tadi Gorilla Saya belum merubah Berarti Pertama Ketika kita Mengunjungi kebun binatang Kemudian kita melihat Gorilla Ternyata Gorilla itu Senang untuk berinteraksi Dengan orang Ketika ada di Window Itu salah satu contoh Kenapa saya pikir Bahwa gorilla itu adalah Hewan yang paling menarik Ketika saya berada di Kebun binatang Ini mohon maaf Ini dognya harusnya adalah gorilla Kemudian yang selanjutnya adalah Kita coba lihat Contoh Contoh lain Yang saya mau katakan Bahwa gorilla itu adalah Hewan yang paling menarik Ketika saya berada di zoo Pertama adalah Watching babies Jadi melihat Bayi gorilla Yang kling Kling apa tadi? Kling? Kling? Menempel ya Menempel Di orang tuanya Di ibunya Di induknya Seperti hanya Bayi manusia Nah itu kan Kalau kita melihat Gorilla punya anak Itu kan anaknya itu Nempel terus Di Badannya si gorilla Itu kan lucu sekali ya Kalau kita melihat ya Sampai Sampai pengen kepikiran Ibu Ine Udah gantian Sayang gendong Ada gak kepikiran Ya When you see The baby of gorilla Kling To their parents Terus kepikiran Udah aku yang gantian Gendong deh Wah itu Jangan-jangan bisa betai Digendong sama Pak Sutoyo Oke Silahkan Nah sekarang kita lihat Ternyata Gorilla juga Kalau kita melihat Gorilla itu Watching them Being affectionate With their trainers Jadi ketika kita melihat Gorilla di kandang Ternyata Gorilla itu memiliki Cinta yang luar biasa Terhadap si trainersnya Karena si trainersnya Atau Gorilla Tamer Orang yang tiap hari Memberi dia makan Minum Jadi dia affectionate Jadi watching them Being affectionate One, two, three Adalah contoh Tentang Gorilla Nah Kalau tadi kita jawab dengan I think gorillas Are the most interesting Animal to see at the zoo Ini jawabannya Fine Tapi masih too short Nah Kalau mau dianggap Sebagai fluent speaker Of English Kita sarankan Beri detail tentang Hewan yang paling menarik Menurut Anda Nah Ini kalimatnya Menjadi seperti ini Coba kita lihat Nah Kalau dibaca One of the most interesting animals At the zoo Is a gorilla Ini kalimat pertama saya Sebagai pembuka Satu dari hewan yang paling menarik Di kebun binatang Adalah gorilla Kalimatnya dengan pola seperti ini Ini polanya One of Berarti satu Berarti nanti Subjeknya Kata kerjanya Pasti menggunakan Is Nah kita harus paham ini Nggak bisa menggunakan R Jangan terkecoh dengan Di sini animals Kemudian pakai R Kata satu One of the most interesting animals At the zoo Is a gorilla Kemudian dilanjutkan When zoo visitors Pass their enclosures Gorillas go to the glass barrier And try to interact with us With the visitors Kemudian another interesting Another interesting thing about gorillas Is how the babies of gorillas Cling to their parents As they walk around You can also see gorillas Be affectionate With their trainers As they clean their enclosure Jadi kalau jawabannya Bisa sedetail ini Dengan example We are considered Kita dianggap sebagai Fluent speaker of English Tapi kalau cuma dijawab dengan What is the most interesting animal To see at the zoo Kemudian saya cuma menjawab I think gorillas are the most interesting Animal to see at the zoo Number one Jawabannya to shot Number two Jawabannya sangat Kenapa mekanikal Kenapa mekanikal Karena kita hanya menggunakan Komponen yang ada di dalam kalimat ini Contoh komponen yang ada adalah Animal Kemudian diganti dengan gorillas Kemudian kata kerja Kemudian the most interesting Juga masih menggunakan Pola yang sama The most interesting Kemudian ada animal Kemudian to see Juga masih menggunakan To see yang ada di kalimat tanyanya Kemudian at the zoo Juga menggunakan kata yang sama Jadi lebih kepada pengulangan Bagaimana seorang yang mengulang kalimat Orang lain Kemudian dianggap sebagai Fluent speaker Tidak bisa Oke Ini yang kedua Sekarang kita lihat yang ketiga Yang pertama tadi detail Yang kedua adalah example Jadi pertama kita berikan detail Yang kedua kita berikan example Yang ketiga apa kira-kira Ibu Ine? Atau teman-teman Masa ubara yang ketiga apa? Kalau kita menjelaskan sesuatu Yang pertama kita berikan detail Terhadap sesuatu Yang kedua kita berikan contoh Terhadap hewan yang kita jelaskan Yang ketiga apa kira-kira? Reason why we like Ah reason Good Jadi reason Good Don't Okay wait Nah Nah ini ada pertanyaan What is a good example of service animal? Nah ini ada hewan di luar negeri Yang digunakan sebagai service animal Dia memberikan pelayanan Karena memang hewan ini di Di train ya Dilatih untuk bisa menjadi service animal Dia memberikan pelayanan Misalnya Oke dijawab misalnya In my opinion Nah ini polis dogs Are a good example of service animals Jadi ada anjing Mungkin Pak Sitanggang tahu Persis nih Ada anjing Yang dilatih untuk bertindak Seperti halnya polisi Makanya disebut dengan polis dogs Jadi menurut dia In my opinion Polis dogs are a good example Of service animals Ini masih menggunakan Pola mekanikal Dari kalimat Yang ada di atas Gampang kan? Nah ini Kalau jawaban seperti ini Kita belum dianggap sebagai Fluent speaker of English Berarti kita harus memberikan apa tadi? Bu Ine Reasons Pertama tadi details Kedua example Ketiga reasons Jadi tiga hal itu aja Makanya kita sebut dengan The rule of the trees Jadi Aturan Terhadap tiga hal Yang kita sampaikan Jadi ketika mengatakan sesuatu Sampaikan satu Dengan rinci Kedua Sampaikan sesuatu Dengan contoh Ketiga Sampaikan sesuatu Dengan alasan Misalnya Do you like learning English? Oh yes I do I like learning English very much Udah Cuma itu doang Itu berarti Belum fluent speaker of English Jelaskan dengan Alasan Why you like learning English? One Two Three Minimal tiga lah Oke sekarang kita coba lihat nih Bu Ine Oke dan teman-teman Dijawab The response is fine Kemudian makes sense However We want to give A fluent English response Kita ingin memberikan Fluent English response Which means We need to give Three details Atau example Or in this case Three reasons Kenapa kita bilang bahwa Anjing adalah Polish dogs adalah Hewan yang menurut saya Contoh yang baik Sebagai service animal Oke sekarang kita coba Secara Pertama Oke Eh sorry My mistake Ini ada kesalahan Oke oke Ini ada kesalahan Saya belum merubahnya Oke Tunggu Sebentar Oke My mistake Oke Tunggu 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 Oke Oke I think the slide That I have been put there Itu Ada mistake Tapi intinya Basically Lebih ke arah sana Bahwa Apa tadi Reason yang pertama Yang pertama Sebetulnya yang pertama Alasan dari Kenapa anjing Polish dogs Sebagai hewan Yang menurut saya Good example Kira-kira ada yang bisa Memberikan contoh Kira-kira Yang pertama Kalau anjing yang dilatih Untuk menjadi service animal Dia memiliki keen sense of smell Betul ya Pak Pak Sitanggang Memiliki kekuatan Penciuman yang luar biasa Yang pertama Yang kedua Hewan itu bisa berlari Dengan sangat cepat Betul ya Right Jadi dia Kemudian dia bisa melayani Dengan sangat baik Maksudnya Dia termasuk hewan yang patuh Dan obedient Jadi ketika kita bisa Menjelaskan Misalnya In my opinion Polish dogs Are a good example Of service animal First Pertama This animal Is very good at Misalnya Is very good at Running in a fast way When it has to catch When it has to catch A criminal It can do it much faster Than a policeman Jadi misalnya Seorang polisi Itu harus mengajar Seorang kriminal Itu larinya polisi Dengan larinya anjing Cepetan anjing Polisinya gak usah lari Kamu kejar itu Udah Si kriminal lari Dalam hitungan berapa detik Udah langsung tertangkap Jadi reason Kenapa saya anggap Bahwa anjing adalah Sebagai A good service animal Number one Karena dia bisa Berlari dengan cepat The second one Why I think Misalnya Polish dog Is a good service animal The next one It can detect It can detect Odor Dia bisa mendetect Bau Where human beings Cannot do it Dimana manusia Tidak bisa melakukannya Misalnya Ada tas berisi narkoba Betul ya Apa kita tahu Bahwa tas berisi narkoba We don't know That the bag Contains drugs Tapi service animal Seperti police dog Can detect Bahwa seseorang Membawa Drugs Langsung dia smell Karena dia punya kin Kin itu strong Strong sense of smell Dia langsung catch Bahwa this person Is bringing Illegal drugs Or something like that Nah Jadi kita menyampaikan Bahwa Nggak cuma saya mengatakan Bahwa Yes I think Polis dogs Are good service animal Tidak cuma seperti itu Tapi lebih kepada Mengatakan reason Kenapa Anda mengatakan Bahwa dia adalah Sebagai hewan yang baik Untuk memberikan pelayanan Kepada manusia Nah selanjutnya Kita masuk ke yang ini Oke Lumayan Panjang juga ya Oke Nah ini lebih kepada Strategi Nah strategi yang pertama Kalau kita ingin Fluent and confident Ya mungkin Kita sama-sama sepakat Speak Speak and speak Kemudian ada Pribahasa Atau saying Yang matakan Practice Make your English perfect Jadi Mempraktekan bahasa Itu membuat Kita punya bahasa Inggris menjadi Perfect speaker of Inggris Kemudian yang kedua Ini terkadang Kita suka mengabaikan Ini sebetulnya bagus Karena di Apa ya Di Pearson Ada yang pernah dengar PTE PTE itu adalah Pearson test of Inggris Pearson test of Inggris itu adalah Salah satu tes Inggris proficiency Yang digunakan Dan dia berbasis EFR Common European Framework of Referent Salah satu Komponen yang ada Dalam tes tersebut Adalah membaca Keras Sebuah Short passage Jadi Read Out Loud Kenapa? Karena pada saat kita membaca Orang akan menilai Atau mengakses Satu Kemampuan kita Dalam mengucapkan kata Dalam bahasa ini Dengan benar Kedua Intonasi kita Dalam Membaca Kemudian Rhythm Irama Kemudian Pause Pemberhentian Kapan berhenti Kapan terus Kemudian Stress Stress Terhadap kata yang kita ucapkan Karena kalau kita mengatakan Seperti Contoh misalnya Ketika kita mengatakan Indonesia Indonesia Export Yang ditekankan adalah Portnya Daripada X-nya Itu maknanya jadi berbeda Satu bisa memiliki makna Kalau kita tekankan Portnya menjadi kata kerja Tapi kalau X-nya di depan Ditekan menjadi kata benda Menjadi Export Of oil Misalnya Is increasing Rapidly For the last few months Atau has been increasing Has been Plumeting Itu menggunakan kata Exportnya yang ditekan Di depan Dengan portnya yang ditekan Di belakang Itu memiliki makna Satu kata benda Dan kata kerja Menjadi berbeda Read out loud ini Menurut saya Cukup menarik Sekarang kita coba contoh Read out loud Nah Nih Miss Ine Saya mau menantang Barangkali ada Salah satu perserta Yang mau membaca Ini kalimat Dengan satu Pronunciation yang benar Kemudian intonasi yang benar Dengan rhythm yang benar Dengan stress Pronouncing the words yang benar Ada mau coba kira-kira? Go ahead Ada mau coba silahkan Maybe Dina Juniarti Oh ya The student Maybe we can One of the students Silahkan One of the students Silahkan Ada mau coba? Ini lebih kepada Come on Okay That's Dina Juniarti Ini paragraph ya Was it? Silahkan Yes Dina Juniarti Okay go ahead Dibaca Ini paragraph Read out loud Read out loud One of the major factors Influencing future Harm design Will be probable Probable change In climate With harder summers Colder winters And the possibility Of floods Consequently Houses Will be built With better insulation And will also need Ways of keeping cool In hot weather Whether that's Air conditioning Or more shading Of windows Right Oke Saya melihat sebagian Excellent Most of your Words Pronunciation is correct Tapi ada yang sedikit salah Ini climate Ini climate Nah ini Coba deh Kita kan melihatnya Ini kan memang betul ya Kalau kita lihat ini Ini kalau misalnya kita bisa CLI nya tidak ada Ini yang betul pengucapannya Made ya Misalnya classmate Maksudnya teman sekelas ya Tapi ketika ini menjadi CLIMAT Yang artinya iklim Ini pengucapannya Climate Climate ya Tidak climate Nah karena terkadang kita Overgeneralize Bahwa ini katanya Pengucapannya Made Pada saat CLIM AT Ini menjadi climate Nah itu kesalahannya Oke Jadi sudah oke Sebagian besar But overall It's good Side mistake Iya Overall it's good Tepuk tangan Buat siapa tadi Dina 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 Juniarti Oke Pak Jendral Mau coba Padahal kali Pak Jendral mau coba Ya you may Unmute yourself Pak Antonio Setanggang Ya I will try to read it Oke yes please Silahkan Pak Jendral Oke I will probably change in climate With hotter summers Colder winter And the possibility Of floods Okay Houses will be built Better insulation And will also need ways of keeping cool In high weather Whether that is air conditioning Or more setting windows I guess I guess you have done your best You have tried your best Tapi memang ada Masih ada kesalahan sedikit Ini adalah flood Tidak flute Ya right Oke Oke Kita mengatakan One of the major Factor One of the major factors Influencing future Desain One of the major factors Influencing future Home design Kalau saya membacanya Langsung sampai Desain Nggak berhenti Jadi One of the major factors Influencing future Home design Nah itu berhenti Karena itu sebagai subjek Will be probable Chaining climate With hotter summers Colder winters And the possibility Of floods Jadi ada Kalau orang Inggris Ngomongnya Biasanya seperti itu With the possibility Of floods Consequently Houses will be built With better insulation And will also need ways Of keeping cool In hot weather Whether that's air conditioning Or more Shading of windows Yeah Thank you Jadi Kalau kita membaca Dalam bahasa Inggris Itu biasakan dengan Kata yang lebih Di-emphasis One of the major factors Influencing future Home design Desain Will be probable Chaining climate With hotter summers Colder winters And the possibility Of floods Consequently Houses will be built With better insulation And will also need ways Of keeping cool In hot weather Whether that's air conditioning Or more Shading of windows Jadi memang kita Pertama lebih kepada Fluency Kemudian Accuracy Oke Masih satu lagi Yang mau coba baca Miss Ine Kita lihat nih Nah Ini agak Sulit kayaknya Enggak Gampang gak ya Oke silahkan Ada yang mau coba baca Silahkan Miss Ine Ada dua nih Read aloud yang saya paparkan A boy Probably Omara Silahkan Yes Oke Omara Pak Kurnain Ya silahkan Many words Covered by our picture So can we move the picture It means that Can we read all the words Jadi ada beberapa Kata yang ketutup Gambar-gambar kita Oh I see Oke I think it's in your setting Saat si tanggang Oh ya Mine is okay Alright Oh ya Oke Oke Gimana Gimana nomornya Oke Oke Omara Omara Sambil menunggu Sambil menunggu Oke Dwi Rinaldi I drink a glass of coffee 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 is not my favorite Actually But now I'm trying to Keep myself awake Alright Inem dulu ya Dwi Rinaldi Oke Gimana read it Go ahead Oke Dwi Rinaldi Certain types of methodology Are more suitable For some research project Than other For example The use of questionnaires And surveys Is more suitable For quantitative research Whereas interview And focus groups Are more often Used for quantitative research Purposes Right Good Mantap Keren Dua orang lagi Dua orang lagi Bu Ine Dua orang lagi Kita coba Siapa nih yang mau Silahkan silahkan Biar semangat Oke Go ahead Raise your hand Maybe you can raise your hand Yes I have the facility Of raising your hands Oke Onikris Bayangkari Nikki Lianu tuh Nikki Oke Alright Go ahead Unmute yourself please Udah mulai ya bu Oke silahkan Yes please You can start now Oh banyak yang mau coba tuh Banyak yang Reset Metodologi Are more suitable For some research Projects and then others For example The use of questionnaires And survey is more suitable For quantitative research Whereas Interviews and focus groups Are more often Used for qualitative research purpose Right Oke Satu orang lagi Satu orang lagi Siapa tadi Ada Oke go ahead What's your name Ginaya Oke go ahead So Got a lot of Of metallurgi Are more suitable For some Mission Project That Another Of sample The ask of Questionnaires And surface Is more Suitable For Quality Research Well Interven And Focus Group Are more Often Asked for Quality Mission Perfusion All right Oke Coba Ibu Ine Di highlight Kata yang Salah Yang kurang pas Ini ada yang cenderung Mengatakan Certain Certain gitu ya Oke Kemudian Tadi apa Sweet Sweet Ini sweet Kemudian ini table Sweet table gitu ya Kemudian ada lagi tuh Apa namanya Ask The ask Ini bukan The use The ask gitu ya Kemudian Apalagi misalnya Ini focus Udah oke ya Asal jangan bilang Focus aja gitu Kemudian ask gitu ya Ini purpose Purpose kurang salah ya Oke Kalau saya coba baca ya Kurang lebih seperti ini Bacanya Mudah-mudian bisa menjadi contoh Certain types of methodology Are more suitable For some research projects Than others Jadi Intonasinya Saya lebih ke arah sana Certain types of methodology Are more suitable For some research projects Than others Jadi intonasinya Tak 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 gitu ya For example The use of questionnaires And surveys Is more suitable For quantitative For quantitative research Whereas Interviews and focus groups Are more often used For qualitative research purposes Jadi kalau dibaca cepat Kayak tadi tuh Bisa aja Anda dengan Pengucapan yang benar Itu tapi masih enak Tapi ada juga Yang membaca Tidak perlu cepat Dia malah pelan-pelan Seperti Parlemen Atau The members of the house Of representative Di Inggris Itu kalau baca itu Benar-benar pelan-pelan Kata-perkatanya tuh jelas Dia akan mengatakan Certain types of methodology Are more suitable For some research projects Than others For example For example The use of questionnaires And surveys Is more suitable For quantitative research Whereas interviews And focus groups Are more often used For qualitative research purposes Jadi justru dia Tak-tak-tak-tak-tak Dia gak mau cepat-cepat Lebih pelan-pelan-pelan Jadi emang Kalau kita membaca Pertama Pengucapan kata Harus benar Kedua Intonasi Kemudian rhythm Irama Kemudian pemberhentian Kemudian stress Stress Kata yang kita Sampaikan Ini Masuk ke Yang kedua Ibu Ino Strateginya Sering Sering Membaca secara keras Di rumah Nanti lama-lama Lidahnya Lidahnya Pengucapan Jadi lebih lemes Tapi kalau kita Jarang mengucapkan Jarang mengatakan Itu malah jadi kaku Jadi mungkin Agak sedikit sulit Kita mengeluarkan kata-kata Itu another problem Why Someone is unable To speak Fluently And confidently Because they don't Practice They don't Put An effort Into Their English Jadi kalau Investasi waktunya Banyak Dan praktisnya Again and again Especially on Daily basis Mungkin gak Cuma daily basis On On an hour base Setiap jam dia belajar Wah itu keren banget Sekarang kita lanjut Apa kira-kira selanjutnya Kita lihat Ah good Nah ternyata Kita baru bisa Confident Ibu Ino Mungkin Ibu Ino Ini salah satu guru Bahasa Inggris Yang sangat confident Kenapa? Karena Miss Ino Memiliki pengetahuan Dan keterampilan Bahasa Inggris Yang cukup For example Kalau saya ingin Bercerita tentang Please tell me something About your last holiday Pertanyaan gitu ya Please tell me something About your last holiday Udah pasti Jawabannya itu Semua Bukan semua Sebagian besar Dalam bentuk Lampau Atau past tense Nah kalau kita Memiliki pengetahuan Terbatas Tentang penggunaan Kalimat past tense Atau bentuk past tense Kita pasti gagal Mengatakan Atau menceritakan Tentang About my last holiday Karena kita gak tau Bagaimana Merubah kata kerja Go menjadi When Kemudian speak Menjadi spoke Kemudian Buy menjadi Bot Kemudian sing Menjadi seng Bahasa Inggris kan gitu kan Sing Seng Sang Ring Reng Rang Ring Reng Rang Bring Brang Brang Betul Ya bahasa Inggris itu Tidak konsisten Giliran Sing Seng Sang Ring Rang Bring Rang Ketika bring Apakah bring Brang Tidak Tapi Brang Brat 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 Misalnya saya membawa Banyak souvenir dari Bali Di liburan saya Tahun lalu Jadi Ketika kita bercerita tentang Last holiday Karena kita punya Inggris knowledge dan skill yang cukup Ya pasti kita Confident dan lancar yang jadi masalah Pengetahuan bahasa Inggrisnya terbatas Skill dalam mengatakan dengan pengucapan yang benar juga kurang Biasanya akan berpengaruh terhadap kita punya Confidence dan fluency Ini strategi yang ketiga ya Yang keempat Nah ini misalnya Saya mau tanya nih Coba deh Dicek dulu nih Peserta punya Inggris knowledge dan skills Nah kira-kira jawabannya apa nih Bu Hino Nomor satu Ada yang mau coba Jawab Silahkan Bu Hino Ini mengisi titik-titik Dengan tensis yang benar Yes go ahead Raise your hand Unmute yourself Saya dalam kurung learn Inggris for seven years Kira-kira kalimatnya menjadi seperti apa ini Learning Ya coba dibaca menjadi sebuah kalimat yang lengkap Read the whole sentence please Read the whole sentence Silahkan Use the gaps with the correct answers I learn English for Yes Yes Go ahead Anybody Maybe I am Okay go ahead I think This is I've learned English for seven years No What do you think Apa main I've learned English for seven years No Good Excellent Jadi ini kalimat boleh Boleh dengan menggunakan Tensis percent perfect Misalnya I have learned Atau I've learned This for seven years now Atau present perfect Continue stance Boleh Misalnya I have been learning English for seven years now Okay good Okay Nomor dua Ibu Hino Nomor dua Siapa tuh keba Go ahead Nomor dua You have last year Just read the whole sentence Who wants to Read the sentence Who wants to read the sentence Silahkan please raise your hand Firda Amalia Is Firda Amalia Maybe Wisnu We have Wisnu And Wisnu Wibisono Go ahead Don't be afraid To make mistakes English is not Our first language You can choose me again Okay go ahead Go ahead But last year I didn't work hard enough For English That's why my marks Isn't really that good then Alright good Yeah good for a try My foundation is bad Okay no problem Jadi kalimat pertama Itu menggunakan Tensis past tense Boleh gak apa-apa Atau menggunakan past Continuous But last year I wasn't working hard enough For English Boleh But I didn't Tapi yang kedua Kan kita berbicara Sesuatu yang lampau Itu skornya juga jelek Makanya Saya tidak Saya dapat skor jelek Karena saya tidak Belajar dengan keras Makanya disini Harusnya adalah My marks Marks ini jamak Atau plural Disini harus Menggunakan We're not really That good then Jadi kalau dibaca ulang Gimana kira-kira But last year Yeah but last year I didn't work hard enough For English That's why My marks Is not Bukan is not Tapi we're not We're not I think Yeah Kenapa we're not Karena skor waktu itu Makanya tampak My marks We're not Boleh we're not We're not That good Alright Thank you so ma'am Thank you Silahkan Nomor 3 Apa kira-kira Nomor 3 Ini Nomor 3 Ini S ini Karena ya Ini maknanya karena S S I Oke langsung kita jawab Kira-kira apa Bu Ina As I want To pass My English exam Successfully Next year Nah ini boleh menggunakan I will study harder This term Tapi saya lebih menyarankan Dengan menggunakan To be going to Yaitu I am going to Study harder This term Kenapa? Karena sesuatu yang kita putuskan Dan sudah Apa Sudah menjadi tekat Itu biasanya kita lebih menggunakan I am going to Dibanding menggunakan will Will biasanya lebih kepada Sudden decision Sudden decision Misalnya oh nilai kamu jelek Pak Kurnain Oh ya Bener Oh yaudah deh Saya akan belajar lebih keras lagi Besok Baru kita pakai Okay I will study harder Saya mengatakan I will study harder Karena saya dapat informasi Bahwa nilai saya jelek Tapi kalau sesuatu yang Anda sudah putuskan Anda siapkan Better We say With To be going to Jadi as I want to pass My English exam successfully Next year I am going to Study harder This term Jadi lebih kepada Promise Okay Next Number four During my last summer holidays My parents Ini ada During last My last summer holidays Ini sudah pasti Past ten Berarti send-nya Tinggal ditambah Diganti D-nya diganti Dengan T Jadi send me On a language Course to London Kemudian Ini mungkin Kalau sudah kaitannya Dengan nomor empat Itu bagus ya Ketika saya dikirin Orang tua saya Ke sebuah lembaga Kursus di London Jadi kalimatnya Menggunakan Past ten It was great It was great Great dalam Merti My parents Send me To me On a language course It was great Dan saya Kira Saya telah banyak Belajar Tentang Bahasa Inggris I think I have Learned a lot Jadi yang pertama It was great Karena saya Mengacu kepada Apa yang telah Bilang orang tua saya Dengan mengirim saya Ke London Untuk belajar Bahasa Inggris Kemudian I think I have Learned a lot Kemudian Yang keenam Sebelum saya Pergi ke London Saya tidak Suka belajar Bahasa Inggris Ada yang mau coba Nomor enam Silahkan Ada yang mau coba 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 So one sentence Is connected to the others Yes please Like a story Ya Ya Kalau kita coba jawab Sebelum saya pergi Berarti Before I went to London Before I went to London Nah Tidak sukanya ini Sebelum saya pergi Berarti kalimatnya Harus lebih lampau Kalimatnya menjadi Before I went to London I hadn't enjoyed Learning English Jadi Ini menggunakan Past perfect Ini menggunakan Past tense Nah Nomor tujuh Ini Penggabungan antara Tenses past continuous tense Dengan past tense Satu Menyatakan Apa nih kita kira While I was doing The language course I met Lots of young people From all over the world Nah Ini menggunakan Tenses past continuous tense Dan yang kedua Menggunakan Tenses past tense Tenses past continuous tense Digunakan Untuk Mendescribe Atau menggambarkan Sebuah kondisi Di waktu lampau Jadi kondisi Atau circumstance Atau condition Atau situation Sementara untuk yang past tense Ini biasanya lebih kepada event Yang mengintrap Event Atau sequence Setelah itu ngapain 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 Itu disebut dengan Tenses past tense Misalnya pertanyaannya Apa yang sedang kamu lakukan Ketika gempa bumi Terjadi Beberapa hari yang lalu Gitu kan Pertanyaan apa yang sedang Kamu lakukan Itu menanyakan Kondisi kita Makanya Tensesnya adalah Past Continuous tense Pertanyaannya adalah What What Were You Doing Pake what Were you doing When The Earthquake Happened Happened Nanti jawabannya Oh saya sedang masak Di dapur Ketika gempa bumi Terjadi Nah jawabannya Simpel sekali Saya sedang masak di dapur Dalam bentuk past Continuous tense Bagaimana Ada yang mau coba I Ya oke Coba Oke Good I was Cooking In the kitchen When The earthquake Happened Gitu ya Jadi pertanyaannya Apa yang sedang kamu lakukan Ketika gempa bumi terjadi Nah kalau pertanyaannya Dirubah What did you do When The earthquake Happened Itu beda ya Yang pertama tadi Pertanyaannya Apa yang sedang kamu lakukan What were you doing When the earthquake Happened Yang kedua pertanyaannya What did you do When the earthquake Happened Terus kalau dijawab dengan I cook Yeah In the kitchen When the earthquake Happened Itu jawaban yang benar Mungkin secara mekanikal Maksudnya Saya Masak Ketika itu terjadi I was I was cooking Kalau menanyakan kondisi Jawabannya I was cooking Tapi kalau pertanyaannya What did you do When the earthquake Happened Jawaban yang Paling Tepat adalah I ran Out of the house And Save My life And save Myself Atau save My children Jadi Pertanyaannya kedua itu Lebih kepada Menanyakan Reaksi Jadi What did you do When the earthquake Happened Sudah Saya keluar rumah I ran Out of my house And try To save My children From the disaster Bukannya I cook Kalau misalnya Ada gempa bumi terjadi Kemudian jawabannya Anda bilang I cook Berarti gak peduli Terserah deh Gempa bumi Mau apa Orang saya lagi Masak Peduli amat Terus masak Gak apa-apa Gak gitu ya Jadi Pertanyaan What did you do When the earthquake Happened Jawabannya adalah I ran Saya berlari I ran out of my house Atau I hurried outside Kemudian Scream Atau barangkali Try to help My Try to save My children Kemudian Waited Until Until The earthquake Was over Misalnya gitu ya Kurang lebih kayak gitulah ya Nah sekarang kita coba Lihat yang terakhir There disana I noticed Ini pakai ini I noticed How important It is How important It is To speak foreign Foreign Languages Nowadays Ini ada yang sering salah ya Mengatakannya foreign Foreign ya Bukan foreign Tapi lebih kepada Foreign language Foreign languages Languages Nowadays Oke Ini yang saya sebut dengan Improve your English knowledge and skills Jadi kalau kita punya pengetahuan yang cukup Tentang bagaimana menggunakan Ten usages Kita bisa berbahasa Inggris dengan Sangat lancar dan confident Tapi kalau kita gak punya Knowledge yang cukup dan skill yang cukup Untuk menggunakan tensis yang ada 12 Dalam bahasa Inggris Ya kemungkinan besar We will not be able to be confident And fluent In speaking Agak sulit Oke kita lihat Yang selanjutnya Hampir masuk Sesitanya jauh Ibu ini Oke Oke Yang selanjutnya adalah Don't worry about making mistakes when you speak Nah ini yang Saya dengar selalu dari Pak Sitanggang Pak General Antonio Sitanggang Beliau selalu mengatakan Jangan khawatir bikin salah Ketika berbicara dalam bahasa Inggris Wah ini Filosofi Atau attitude Tadi saya bilang attitude Good attitude Towards Inggris Jadi ketika kita Tidak pernah khawatir Berbuat salah Ketika kita berbicara Berarti we have A positive attitude Towards Inggris Jadi kalau salah Gak apa-apa We learn from mistakes Lama-lama kan bisa diperbaiki Kesalahannya Jadi ada lima hal Strategi yang biasa saya gunakan Dalam belajar bahasa Inggris Pertama Pak Tri Pertama Pertama Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat Pertama apa tadi? Pertama Pertama tadi Speak, 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 speak Practice make sure Inggris perfect Kemudian read aloud Kemudian ada Read aloud Kemudian Ada apa tadi Yang saya sampaikan Perbaiki Anda punya Knowledge of English Kemudian Yang keempat Jangan khawatir Nah ini Kalau kita khawatir itu Menyangkut kita punya Personal qualities Kita punya attitude Makanya Saya akan mengatakan Di poin yang terakhir Milikilah Positive attitude Terhadap bahasa Inggris Kalau Anda berbuat salah Dalam Mengatakan bahasa Inggris Anda bukan guru bahasa Inggris Jadi gak apa-apa Bukankah saya juga Sebagai guru bahasa Inggris Kadang-kadang Saya membuat Mistakes When I am Talking When I am speaking Or when I am writing Oke Kita lihat selanjutnya Masuk ke mana nih Oh Thank you Ibu Ine Sudah selesai Sesi Tanya jawab Silahkan Ada yang mau bertanya Barangkali bisa share Atau barangkali Pak Kepurna In Yeah You're welcome To the participants If you have any questions Madam Ine Yes Go ahead Because I am One of the participants Right to ask Yes Of course Absolutely Would you please show The number Number four Number four Okay Number four Don't worry about Making mistakes Oh Number three Number three Yes Number three Number three This number three There are eight There are eight key Maybe But my question is My question is How do we recognize The sentences If the sentences Simple Past Past And others All right That's right By knowing that Sentences Is We can Choice What we will Fill up In the blank Right Okay Good Excellent Jadi kalau kita Diminta untuk menentukan Tensisnya apa Itu salah satu caranya adalah Dengan memperhatikan Time signal Ada keterangan waktu Misalnya ya Seperti kalimat nomor satu Ini ada for Ini for Atau artinya selama Atau since Kita boleh menggunakan for Atau since Yang artinya sejak Ini ciri dari Tenses present perfect Atau Tenses present perfect Continuous tense Contoh misalnya ya Saya telah belajar bahasa Inggris Sejak Berusia 18 tahun Nah boleh kita menggunakan since Misalnya Cluenya since ya I have been learning English Since 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 I was 19 Since 2002 Misalnya Since 2002 Nah since itu adalah clue Untuk menggunakan Tenses present perfect Atau present perfect Atau kita menggunakan Selama 7 7 tahun Atau barangkali Kita telah membahas Tentang bagaimana Bisa berbicara Bahasa Inggris Dengan lancar Dan Dengan lancar Dan confident Selama kurang lebih 2 jam misalnya ya Jadi kalau Tadi Kita udah mulai Di jam setengah 2 Sekarang jam setengah 4 Masih Mungkin kita akan mengatakan Lebih dari 1,5 jam deh Kalimat itu bisa seperti ini Pak General We have been We have been discussing We have been discussing On how To speak English Fluently And confidently For about For about One and a half Hours Kenapa kita menggunakan Present perfect Karena saya menggunakan For Atau saya mengatakan Dengan Sejak jam 1.30 Jadi we have been Discussing About on how To speak English Fluently And confidently Since 1.30 PM Kemudian yang kedua Ini ada keterangan waktu Itu last year Last year itu Keterangan waktu Untung past tense Kalimatnya Kalimatnya gak mungkin Misalnya Last year I do not work hard Mungkin dia Mengatakannya dengan Fluent Tapi ternyata Ada kesalahan Ada incorrect Use of tense Dia harusnya mengatakan Last year I didn't I didn't work hard Didn't work hard Worknya kembali ke bentuk dasar I didn't work hard Enough for English That's why my marks Karena ini kata benda Kemudian ini not be Kita menggunakan Word Jadi Word Not really that Past ya Ya Past Bentuk lampau Dari R Adalah Word Karena kita Tensinya harus paralel Tadi Anda bilang Tidak bekerja keras Akibatnya nilai Anda jelek Dan itu terjadi pada waktu lampau Berarti Buat kalimatnya Harus dalam bentuk Lampau Yang ketiga ini Ada keturunan waktu Next year Next year juga pasti Future Future bisa menggunakan Will Bisa menggunakan To be going to Tinggal kita pilih aja Oke Thank you so much Pak General Ada Ada The last one The last one Next question is Oh ya silahkan Ada yang Explain me Detailly About number What's that Number 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 8 Ya Number 8 Ini kan masih terkait Dengan yang kemarin Jadi yang waktu itu Jadi waktu itu Saya mengamati Makanya dia menggunakan I notice Noticenya pakai ID Dare I notice Jadi ketika saya ada di London Saya mengamati Dare I notice How important Nah ini Keterangan waktu Untuk yang kalimat kedua Nowadays Makanya disini Menggunakan tenses Present simple Dare I notice How important it is How important it is To speak foreign language Just nowadays Ya Atau barangkali Kalau misalnya Hingga saat ini Saya menganggap Bahasa Inggris adalah Bahasa yang penting Saya menggunakan Up to now Up to now itu adalah Ciri dari Tenses present perfect I think I think Inggris Has become Atau Has been An important language Up to now Itu boleh Menggunakan tenses seperti itu Atau Dengan menggunakan Tenses present juga Gak apa-apa I think Inggris Is an important language Now Berarti saya menggunakan Waktu now Tensesnya present Sementara kalau Menggunakan up to now Itu lebih kepada Tenses present perfect Jadi I think Inggris has been An important language Has been an important language Up to now Atau dengan menggunakan Recently Recently juga Tenses Untuk present perfect Recently Has been an important language Recently Atau misalnya Kata already Already itu Biasanya digunakan Dalam tenses present perfect Saya sudah makan siang Nah itu kalimatnya adalah I have already eaten my lunch Kalau belum Yet Yet itu salah satu ciri Tenses present perfect Saya belum makan malam Kalimatnya menjadi I haven't eaten My dinner yet Nah itu contohnya Jadi Kalau kita udah bisa Mengidentifikasi Bahwa ini time signal Untuk past tense Kemudian present perfect Kemudian future Nah itu Lebih gampang ya Oke Ya Pak 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 Kurnain Saya menyadari Banyak yang saya Lupa ya Itu barangkali sebabnya Nilai Tovel saya rendah Ya Kalau di tes Tovel itu memang Diuji di Structure And expression Kemampuan kita Di grammar Kemudian Tense usages Kemudian Apalagi itu Word order Wah itu Memang betul di uji Itu Itu pertanyaan dari siapa Dari Sebentar Pak Satu lagi Pak Oh satu lagi Silahkan Jadi ini Just make sure Di sini kan There is notice At D It means that past tense Ya There I notice There itu Keterangan tempat ya Di sana saya Past tense Itu past tense Tapi kemudian To speak foreign language Nowadays Kenapa nowadays ini Seandainya nowadays Ditiadakan Apakah punya arti yang lain Dengan tetap ada nowadays Oke Ya Jadi kalau misalnya There I notice How important It is to speak foreign languages Tidak ada nowadaysnya Kalau tanpa nowadays Saya akan mengatakan Bahwa apa yang kita katakan Tentang bahasa Inggris Itu adalah sebuah fakta Sebuah fakta Bahwa bahasa Inggris itu penting Nah kalau kita mengatakan Fakta Itu Kalimatnya itu Selalu dalam bentuk present tense Pak Sitanggang Ya Ya Jadi ketika saya mengatakan Bahwa betapa pentingnya Bahasa Inggris Merupakan sebuah fakta Maka saya langsung mengatakan Bahwa How important It is to speak foreign languages Kalau dulu Pak Sitanggang mungkin pernah ngalamin ya Dulu bahasa Jerman penting ya Ketika orang banyak yang Dapat beasiswa ya Nah itu boleh Boleh Jadi there I notice When I was young Some people got scholarship From German universities And we thought We thought We thought How important it was To speak German Nah Kenapa saya mengatakan It was important Karena saya bercerita tentang Bahasa Jerman yang begitu penting Di tahun 80-an Bagi pemuda kita Kalau menguasai Anda pasti dapat beasiswa Beliar ke sana gitu ya Nah Saya bercerita tentang Dulu bahasa Jerman penting Sekarang tidak begitu penting Kenapa? Karena program bahasa Jerman Mungkin sudah Program beasiswa ke Jerman Sudah tidak sepopuler Jerman dulu gitu kan Nah itu boleh Kita mengatakan When I was young I remember I remember that German has German had become Saya menggunakan Tensis pas perfect Had become an important language And German language Was very important When you could When you could Saya mengatakan When you could When you could Speak German You could get You could get Scholarship From a German university Easily Saya menggunakan Good Karena waktu itu Saya berbicara Gitu ya Oke Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Pak Jerman Ada lagi pertanyaan? Silahkan Silahkan I have a question I really like to speak English But my grammar Is very bad So my question is Do you have to Learn grammar first Or stay confident In conversation And one more question How important is grammar In conversation Right Oke 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 Nah Saya mau coba jawab Tapi saya minta Pak Sutoyo Barangkali bisa memberikan Sharing experience Silahkan Pak Sutoyo Silahkan Nah Saya mau jawab Tapi Sharing information Atau sharing experience Pak Sutoyo adalah Wakil Kepala Cabang Bidang Akademis Diliyachi Putat Silahkan Pak Sutoyo Menanggapi pertanyaan ini Silahkan Oh Are you still enjoying Your coffee Can you hear us Bisa Yeah Can you hear me Oh yes Of course More than clear So answering that question I think How important grammar is Of course it's important If you do not Know about grammar And then It's difficult for you To Construct An expression But first Of course Vocab Number one I mean You have to Build vocab First You have to Make a list Of vocab As many as you can Every day If you Have a commitment To learn English That means You have a good attitude So maybe You have a target So one day I have to collect Five new vocabs So you can imagine How many vocab You can get In one month And then Not only by collecting But you have to use it Right You have to use it 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 Cuma if you have to use it Cara makanya gimana? Ya, baca. Baca-baca, kemudian oke. Jadi, saya akan berbagi ini pengalaman, my experience, sewaktu dulu saja belajar. Jadi, saya banyak baca. Jadi, kalian beruntung sekarang banyak ya. Internet sudah melimpah semuanya ada, di YouTube, di mana, apalagi yang punya anggaran, bisa kursus. Jadi, tidak ada alasan, tidak bisa belajar bahasa Inggris. Sekarang tidak ada alasan. Zaman dulu, saya belajar sendiri. Tidak ada kursus, tidak ada. Jadi, benar-benar baik ya. Tapi karena semangat tinggi, nah itu semangat kuncinya. Jadi, kalian juga harus punya semangat. Jadi, kalian punya komitmen, punya keinginan yang kuat bahwa bahasa Inggris itu penting. Dan dengan ada komitmen itu, nanti akan diwujudkan sama tindakan. Nah, tindakan harian. Jadi, intinya simpel gini. Kalau harian, misalnya yang simpel saja, dengerin lagu. You listen to song. Dari yang sederhana sampai yang lagunya yang canggih. Yang penting ada belajar sesuatu. Lalu, nonton film bahasa Inggris yang sederhana. Ya, film-film sederhana yang anak-anak. Sampai film yang canggih-canggih. Jadi, bertahap saja. Yang penting punya komitmen. Punya komitmen bahwa saya ingin belajar bahasa Inggris dan saya bisa. Dan ini saya perlu kasih contoh ya. Ini pengalaman. Jadi, saya waktu kecil disuruh ngaji, itu bandel. Nggak mau ngaji. Kalau disuruh ngaji, itu kabur. Tapi sekarang, usia ini sekarang, saya pengen belajar ngaji lagi. Nah, gimana ini? Saya malu kan kalau belajar kan. Belajar sendiri. Bisa nggak? Bisa. Ya, 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 ya. Tanya gimana? Satu hari, satu ayat. Tapi tiap hari, sebulan berapa? Coba. Itu contoh. Akhirnya saya sekarang sudah lancar ngaji lagi. Itu bukti bahwa pelatihan sehari-hari, itu kalau kita dilatih tiap hari, itu pasti bisa. Nah, kalian juga harus punya attitude begini ya, data belajar bahasa Inggris. Jadi, harus punya kekuatan untuk mengingatkan kemampuan. Exactly. Kemudian satu lagi. Saya senang panahan. Ini contoh real ya. Perasaan itu enak panahan. Tapi itu susah, berat. Tapi dengan latihan, tiap hari, saya akhirnya dalam waktu sebulan bisa memanah. Dan itu terbukti dengan belajar keras. Itu sendiri loh. Belajar keras ya. Jadi, kalian harus percaya, you have to believe that you can learn. Apalagi kalau ikut kursus atau akan lebih cepat lagi. Ditambah dengan semangat. Udah, lekap dah. That's my tip for you ya. Number one, harus ada motivasi yang kuat. Terserah motivasinya apa, yang penting bahasa Inggris itu harus dipelajari. Saya kira itu Pak Kunen. Oke, thank you so much. Pengalaman ya dari saya. Thank you. Ya, jadi memang kuncinya orang bisa itu pertama karena dia terbiasa. Jadi, membiasakan diri untuk melakukan secara rutin, secara konsisten. Kedua, dia memaksa atau terpaksa. Jadi, bisa karena biasa atau bisa karena terpaksa. Terpaksa dalam arti, saya memaksakan diri. Mungkin banyak ketidaknyamanan karena emang kita berprinsip, bukan kita berprinsip. Tapi, salah satu prinsip belajar itu adalah one of the learning principle, bahwa learning is a painful process. Bahwa belajar itu adalah proses yang sangat menyakitkan. Tapi, setelah itu, wah enak banget, keren, kalau bisa berbahasa Inggris. Mungkin ini Pak Kunen tadi, ada yang menyakitkan, bisa dibikin menyenangkan. Menyenangkan ya, misalnya nonton film yang kamu suka, membaca juga membaca yang kamu suka. Nah, itu akhirnya kan senang dan kita belajar. Itu saja. Jadi, terbiasa kemudian memaksakan. Nah, itu bisa lama-lama kita suka karena kita tahu secara instrumental. Itu kan lebih kepada manfaat belajar bahasa Inggris itu secara instrumen untuk apa sih? Kalau Anda bisa berbahasa Inggris, Anda punya peluang banyak untuk bisa studi keluar negeri. Anda bisa mendapat pekerjaan dengan mudah. Macam-macam deh, juangnya ya. Oke, good. Ada satu lagi pertanyaan pada kali, Ibu Ine, kita batasi jumlah pertanyaannya. Ya, satu lagi, mungkin dua pertanyaan lagi. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Seseorang yang mengambil tangan. Niki. Niki ingin bertanya. Pertanyaan atau dua, silahkan. Silahkan. Niki Liane, ya. Oke, silahkan. I may not ask, but I want to thank for Mr. Sitanggang for holding this webinar. Right. Karena ini berguna banget buat kita yang kurang paham, terus juga ada nggak ada dana buat kursus gitu kan. Niki, makasih banget buat Bapak Antonio Sitanggang. Mungkin kalau misalnya Bapak ingat, kita yang ngobrol di kantin baru, kantin merokok, kita ngobrol tentang Bapak mau majuin Bahasa Inggris di Kampus Ubara Jaya ini. Ya, ya, ya. Betul-betul. Udah gitu aja. Makasih banyak, Pak. Ya, mari kita belajar lagi. Ya. Oke. Pertanyaan? Pertanyaan dari pelajaran? Pertanyaan lain? Jadi, perkara pertama di minda adalah Anda harus memiliki motivasi. Tanpa motivasi, Anda tidak akan menjadi diri sendiri. Itu penting. Oh ya, ini juga saya perlu sampaikan, Pak Ornain. Ya, silahkan. Jadi, anak-anak, kalian jangan takut bahwa Bahasa Inggris ruwet dengan tenses-nya yang banyak ya. Iya. Dulu terintimidasi. Jadi, minimal kalian harus tahu tiga tenses saja dulu. Present, past, and future. Nah, itu udah basic ya. Itu udah menguasai yang lain. Insya Allah akan lancar. Jadi, kalau takut, wah, tenses-nya ada 12. Langsung semua dipelajari. Tiga aja dulu. Past, ten, present, and future. Itu aja dulu yang basic-nya. Itu pesan. Sesudah menguasai itu, bisa latihan terus ya, Pak. Ya, ya. Apa, ada itu kayak gitu, Pak. Saya hanya mau sedikit menambahkan, dan ini selalu saya sampaikan kepada anak-anak kita. secara basic-nya, anak-anak kita kan sudah pernah belajar dari SMP sampai SMA. Kendalanya menurut saya adalah keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang ada di mind kita. Jadi, selama ini ada keraguan, takut salah, dan lu tidak pernah mau bicara. Betul, betul. Ya, kalau kita sudah mau bicara, nanti kalau salah, kita pasti diingatkan oleh orang-orang dekat yang mendengar itu, dan itulah kita mulai belajar lagi. Tapi kalau tidak pernah mau bicara, ya sampai ke apapun orang tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Betul, betul. Jadi, pertama adalah ada braveness, ya, to speak. Ya, ya, ya. All right, oke. Ya, tambahan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Sintangkang untuk sharing experience dan information-nya. Oke, Ibu Ida, saya rasa sudah cukupkan untuk tanya-jawab. Saya akan masuk ke hal lain nih, mungkin nanti ada informasi penting yang bisa saya share juga ke adik-adik kita di Ubara. Mungkin di-wrap up dulu, Pak Kurna. Oh ya, oke, oke. Di-wrap up dulu ya. Oke, baik. Jadi, oke. I need to wrap up. Yeah, I need to wrap up what we have discussed up to now. Jadi, basically, when you have the motivation, when you have the eagerness on how to improve your English, a lot of things are possible. Jadi, kalau Anda punya kemauan, motivasi, atau eagerness yang keras, gitu ya, a lot of things are possible. Jadi, banyak hal yang memungkinkan. Memang you need to put effort. Jadi, semua itu baru berhasil. A lot of things can become so successful when you put effort. Jadi, ada effort dari diri kita. Kemudian, have a positive attitude. Jadi, positive attitude toward any good things in your life terhadap sesuatu yang bagus dalam kehidupan Anda. One of them adalah bahasa Inggris. Jadi, kalau kita punya positive attitude about English, bahwa I can make it. I can do it, ya. I can be like you. Saya bisa bicara seperti Anda. Misalnya, Ibu Ina berbicara bahasa Inggris sangat lancar dan fasi. Oh, saya bisa berbicara seperti Ibu Ina yang lancar dan percaya diri dalam berbahasa Inggris. Jadi, when you are committed to being able to do it, dengan suatu tindakan, dengan sesuatu action, jangan cuma pemikiran, ya. Kadang-kadang kan kita lebih kepada thought-nya aja, nih. Saya punya pemikiran untuk belajar bahasa Inggris, tapi nggak pernah diperjakan. Nah, itu nggak akan pernah bisa. Niatnya aja, ya, Pak. Iya, niatnya, tapi tidak direalisasikan dalam bentuk tindakan. Nah, tindakannya harus tindakan yang konsisten, ya. Kemudian, tindakan yang total. Jadi, konsisten itu terus-menerus, total itu all out. Nah, dan harus memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Jadi, level of your curiosity itu harus tinggi. Kalau belajar bahasa Inggris. Atau belajar apa aja, ya. Jadi, dengan cara seperti itu, Anda akan terus meningkatkan kemomen berbahasa Inggris Anda secara gradually, secara bertahap. Dan kalau nggak tahu, ya bertanya. Jadi, itu yang dapat saya sampaikan. Bahwa learning to be able to speak English fluently and confidently bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Sepanjang, as long as you have. You have, apa istilahnya, the strong will in order to achieve, in order to attain what you want to gain. Itu aja. Oke. Itu dari saya, Ibu Ine, penutupnya. Kemudian, saya coba lanjut terkait dengan informasi program. Oke. Jadi, begini. Kami sudah menyampaikan bahwa... LIA adalah lembaga bahasa Inggris yang tersebar di 17 provinsi dan memiliki lebih dari 52 gerai, kemudian usia sudah lebih dari 60 tahun. Kemudian, kita mempunyai program bahasa Inggris yang dari SD, English for Children, English for Teenagers, English for SMU atau Senior High School Students, English for University Students. Bahkan kita juga punya bahasa Inggris buat employees. Jadi, memang kita punya program bahasa Inggris for all levels. For all levels, for all ages, and for all needs. Jadi, untuk semua usia, untuk semua tingkatan, untuk semua kebutuhan. Jadi, lengkap lah, LIA. Itu sebagai salah satu lembaga bahasa yang sudah lumayan tua, khususnya di atas 60 tahun. Dan kami dari LIA Ciputat, ini ada LIA Ciputat, LIA Cineri, LIA Bintaro, dan LIA Universitas Pancasila, dan juga LIA Universitas Bayangkarajaya. Jadi, kita punya perwakilan di Ubara Jaya, di Gedung Sukanto. Pak Siti Tangga, lantai 4. Jadi, perlu saya sampaikan, di sini ada program kita. Program kita namanya adalah, jadi kalau tadi kita berbicara tentang program, tentang how to speak English fluently and confidently, kita punya program yang kita sebutkan English for Presentation Skills. Nah, ini lebih terkait dengan bagaimana kita bisa mempresentasikan produk dan servis di Inggris dengan cara yang confident dan cara fluent. Jadi, kita punya program. Ini secara spesifikasi, bisa saya share ke adik-adik atau teman-teman di sini. Nah, ini program memang dirancang untuk membantu kalian, helps you speak and present things fluently and confidently. Things yang ini bisa produk dan servis. Jadi, memang programnya dirancang untuk bisa membantu Anda untuk bicara atau mendemonstrasikan kemampuan aktif dalam berbahasa, atau mempresentasikan produk dan servis secara fluently dan confidently. Secara umum, deskripsi programnya seperti itu. Kemudian kita punya program, ini yang kita sebutnya short module program, jadi program dengan modul pendek, dengan 7 sesi, kemudian durasinya kurang lebih 90 menit per sesi, kemudian ada jumlah siswa per kelas, seperti hanya kalian kuliah antara 50 sampai maksimal 50 orang, masih cukup acceptable, kemudian kita punya program berbasis online learning. Jadi, you don't have to come to our school, karena kita menyajikannya secara online. Kemudian ada the program, ini kalau kita betul-betul mendapatkan siswa itu cukup, bisa kita mulai di bulan Desember atau paling lambat di bulan Januari. Ini program English for Presentation and Skills. Kemudian yang ketujuh, kita memberikan penawaran khusus. Saya sudah berbicara dengan Pak Jenderal Setanggang, ini ada special offer, diskon dari program English for Presentation and Skills sebesar 63% off. Jadi, diskonnya itu lebih dari 50%. Kalau kita ke Ramayana, kita ke Matahari, kita ke Cahaya atau kita ke Sogo, ada produk fashion, ada diskon 50%, 60%, ini lumayan besar diskonnya. Oke, kita coba lihat. Nah, program ini, nanti kalau Anda tertarik terhadap program ini, boleh nanti ditanyakan ke staff Lia Ubarajaya. Di sini ada Bapak Aryo, nomor teleponnya 08-95-07-54-5088 atau dengan Ibu Nining di 08-58-8247-8054. Ini nomornya. Kemudian harga yang kita berikan, ini sudah termasuk E-Certificate of Attendance. Jadi, untuk mereka yang hadir hari ini, kalau mengikuti program English for Presentation and Skills, kita akan memberikan sertifikat. Tapi untuk yang tidak ikut, tidak dapat berarti. Kemudian, untuk yang ikut English for Presentation and Skills, dapat sertifikat. Jadi, berupa Certificate of Attendance. Jadi, ada dua sertifikat yang Anda dapatkan. Kemudian, ada modul, ada free consultation dengan instruktur. Nah, ini pertanyaannya, 63% dari berapa? Saya pastikan harganya, pertama, affordable, terjangkau. Kemudian, competitive. Nah, kalau Anda tertarik, coba silakan hubungi Bapak Aryo di 0895-0754-5088 atau IBUNING di 0858-8247-8054. Jadi, ini spesifikasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan program English for Presentation and Skills. Kemudian, tambahan informasi. Ini key topiknya ya. Nah, apa sih yang dipelajari di English for Presentation Skills? Ini ada interview about yourself. Nanti akan Anda mempelajari sentence construction, kemudian adjectives, kemudian penggunaan kalimat dengan bentuk jaren, vocabulary. Kemudian yang kedua, nanti ada topik tentang talk about your education and work experience, nanti ada penggunaan tenses, simple past tense, kemudian noun phrase, kosa katanya tentang education, major, major ini jurusan, department, dan tentang job description. Kemudian, key topik yang ketiga, yang Anda akan dapatkan, nah, ini juga ada topik terkait dengan interview about yourself. Nanti ada pembahasan tentang sentence construction, kata sifat, vocabulary dengan personal trade and achievement. kemudian yang selanjutnya, ada topik tentang writing a short essay, bagaimana mengkonstrukkan kalimat, kosa kata. Topiknya yang sama tentang major education, department, dan job description. Dan yang terakhir, dan ini sangat penting sekali, yaitu bagaimana kita bisa melakukan effective presentation. Di sini ada penggunaan tenses dalam bentuk lampau atau past tense, dan simple future tense. Jadi, untuk harga, diskonnya berapa tadi persen? 63 persen. Harga realnya berapa? Dari berapa? Silakan menghubungi, siapa tadi? Menghubungi Bapak Aryo. Jadi, hubungi Bapak Aryo. Saya buka lagi di 0895 0754 5088, atau Ibu Ning di nomor ini. Ada pertanyaan tentang program ini? Silakan. Ibu Ine. Demikian, Pak Sitanggan, terkait dengan program yang kami tawarkan ke mahasiswa. Jadi, harganya ini saya tidak sampaikan, tapi lebih kepada kita memberikan diskon 63 persen dari berapa, biar mereka cek nanti. Di Pak Aryo. Saya pastikan, saya ingin memastikan, that the investment fee, biaya program untuk English for Presentation Skill, harga yang sangat bagus. Karena memang kita memiliki perjanjian eksklusif dengan Ubara Jaya, dengan memberikan, satu, program dengan harga yang relatif terjangkau dan kompetitif. Kedua, program yang terkait dengan kebutuhan dan useful buat para peserta. Kemudian yang selanjutnya, program yang bisa di-customize, sesuai dengan kebutuhan fakultas, jurusan. Jadi, kami akan mengadakan acara webinar ya, Pak Sitanggan. Ini sebulan sekali. Jadi, kalau tadi ada mahasiswa yang mengatakan bahwa program ini bagus, terutama untuk mengedukasi, mereka-mereka yang masih belum paham banyak tentang bahasa Inggris, Lia Cikiputat, yang dalam hal ini bekerja sama dengan Ubara Jaya, akan terus bekerja secara maksimal, untuk membantu adik-adik kita di fakultas dan jurusan yang ada di Ubara Jaya. Insya Allah, we will work all out. Kita akan bekerja secara all out. Pak Sitanggan, termasuk personil yang menurut saya ini sangat highly motivated, kemudian kalau kerja itu semua harus cepat, tepat, dan cermat. Karena beliau adalah seorang mantan polisi di bidang intelligence. Jadi, beliau adalah mantan polisi intelligence. Anda bisa bayangkan kalau seorang intelligence itu kerjanya serampangan, nggak mungkin itu. Dia kerja dengan cara yang sistematis, terstruktur. Terstruktur dan jelas. Peruntukannya akan seperti apa. Jadi, insya Allah, kalau nanti pandemi sudah berakhir, akan lebih nyaman kalau kita mengadakannya secara offline, di gedung atau di aula yang ada di Ubara Jaya. Mungkin bisa lebih hangat interaksinya antara Lia dengan Ubara. Demikian dari saya. Jangan lupa dicatat nomor teleponnya Bapak Aryo dan Ibu Ning untuk informasi terkait program English for Presentation Skill. Saya pastikan diskon 60%, 63% lebih, ini untuk perserta. Jadi, untuk yang hadir hari ini ada sekitar 162 sampai hari ini. Kalau ada teman kalian yang tidak hadir atau tidak ikut, boleh disampaikan pesan ini ke mereka. Karena ini pesan bagus sekali. Oke. Demikian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. I would like to apologize for any wrongdoing or any oversight that I might have done during the webinar. And I hope or we hope that we can meet again on the other next webinar next time. Oke. Thank you so much for your time and attention. Goodbye and see you later. Terima kasih. Bye. Oke. Bu Ina, sebelum lupa, ingatkan ke pesertaan untuk mengisi daftar hadir. Mohon maaf. And don't forget to fill out the form of your attendance. Yeah. It's in the chat room, in the chat box. Yeah, you can access the Google form in the chat room. Right. Okay. So, I guess by saying Alhamdulillahirrobbilalamin. Alhamdulillahirrobbilalamin. We are closing this webinar today. And hopefully we can have another webinar that can help Ubarra students to improve their English. Thank you for your attendance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pak Kurnain. Pak Kurnain. Iya, silakan. Pak Kurnain. Iya, silakan. Ya, mungkin saya masih dikasih waktu satu menit ya. Oke, silakan. Sebagai penutup dari kami. Oh ya, silakan. Iya, Ibu. Ini Dewi yang saya hormati. Pak Kurnain. Pak Toyo dan Pak Tito. Dan yang lain-lain tidak. Maaf, saya tidak bisa sebut satu persatu. From my deep heart. I would like to say very much thank you for give us chance to knowing more about English. Dan harapan saya juga pada kesempatan saya sampaikan kepada para wadek, para guru bahasa Inggris yang juga kita undang hadir, dan juga anak-anak kami yang saya cintai. webinar ini sungguh-sungguh sangat bermanfaat, dan ajakan tadi dari dia itu sungguh-sungguh sangat patut untuk kita ikuti, karena dengan biaya, nanti kalau ditanya ke lantian ampat biayanya berapa, saya kira sangat terjangkau. mungkin dengan kita puasa dua kali tidak ke kantin dalam satu bulan, itu sudah terbayarkan. Kalau saya bandingkan dengan pengalaman yang tadi di awal saya sampaikan. Karena begitu besarnya keinginan saya bisa berbahasa Inggris, tahun 2009 saya masih ikut course, walaupun waktu itu saya sudah beberapa negara yang saya kunjungi dalam rangka kerja. Kunjungan kerja, belajar kerja. di Amerika, di Thailand, di Australia, Jepang, dan beberapa negara lain. Tapi saya masih haus untuk saya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Karena bahasa itu sangat penting untuk masa depan, apalagi di era globalisasi ini. Untuk itu Pak Kurnes, sekali lagi, saya ajak teman-teman saya untuk rame-rame kita ikut mendaftar untuk menjadi peserta. Karena jarang kita menggunakan bahasa Inggris ini, maka bahasa Inggris ini tidak akan pernah maju. Sama seperti saya, ketika saya mau belajar bahasa Inggris, ternyata banyak yang saya lupakan, walaupun waktu saya SMP, SMA itu sudah saya pelajari. Nah, oleh karena itu Pak Kurnain, saya memberanikan diri, saya dengan staff saya, Oktari, akan menjadi orang yang pertama mendaftar untuk hadir, untuk ikut. Terima kasih banyak. Ini sungguh-sungguh, bukan main-main saya ini ya. Saya sungguh-sungguh mau ikut, karena pasti banyak hal nanti yang saya temukan, yang sebelumnya saya sudah pelajari, tapi lupa karena jarang menggunakannya. Jadi, saya dengan staff saya, mendaftar pada kesempatan ini. Mudah-mudahan besok lusa, banyak orang mendaftar. Because English is very important to us. Saya kira itu, terima kasih banyak Pak Kurnain, Ibu Ide. Sama-sama. Kalau ada yang kurang dari kami, mohon dimaafkan. Ya, sama-sama. We apologize. Ya, we also apologize. Oke, sama-sama. Sukses selalu. Assalamualaikum, sama-sama sore buat Pak Jendral, dan staff dari Ubah Rajaya. Bapak. Ya, silakan. Izin, Pak. Ini ada yang tanya nomornya Pak Aryo lagi. Oh, ya. Oke, oke. Sebenar-sebenar. Saya share lagi ya. Saya share lagi. Coba. Saya share lagi. Oke. Oke ini ya. Oke. Sudah saya share? Ya. Jadi ada nomor Pak Aryo itu 0895 0754 5088. Atau ke Ibu Ning ya. 0858 8247. Ini aja di take picture of the slide. Oke. Sudah cukup, Ibu Oktari? Sudah selesai? Sudah cukup. Boleh foto bersama? Kameranya di turn on the camera, please. Ya, betul. Buat seluruh peserta. Oke. Langsung pada siap-siap ya. Ya, siap. Oke. Kalau udah, aku hitung tiga ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Thank you. Sekali lagi boleh, Pak? Boleh, boleh, boleh. Terima kasih, Ibu Riri. Bentar, bentar. Silahkan. Misok tarinya ya, kameranya nggak on. Ini kebetulan komputernya tidak mendukung untuk ada kameranya, Pak. Oh, I see. All right. Oke, no problem. Sekali lagi ya. Ya, one more time. Satu, dua, tiga. Cheese. Cheese. Kimchi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Isitanggang, Pak Jendral, dan tim dari Ubara Jaya, Ibu Oktari. Insya Allah kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat sore. Thank you. See you everyone. Ya, bye. Kita live ya. Stay healthy. Ya, you too. Bye. Do we speak as well? How are you? Do we speak as well? 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.